Selama beberapa hari berikutnya, lelaki tua yang menjaga pavilion pada dasarnya datang untuk menyambut Muyu setiap hari. Dia sangat perhatian, jadi tentu saja, dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Muyu. Di saat yang sama, dia juga bertengkar dengan kumu. Kayu mati kesal, dia bisa berkultifasi lagi sekarang, jadi dia telah bermeditasi. Namun, dia selalu diganggu oleh lelaki tua itu. Sebaiknya kamu tidak secara tidak sengaja mengungkapkan kemampuanmu mengendalikan kayu. Ini bukan lelucon. Ada legenda di benua ketiga. Kebanyakan kultifator tidak akan mempercayai Anda. Anda harus berhati-hati tentang apapun yang berhubungan dengan Yu Meng. Deadwood sudah tahu alasan mengapa lelaki tua itu datang ke Muyu. Meskipun dia tidak keberatan Muyu membantu lelaki tua itu mengusir ampas kayu, dia tetap ingin Muyu berhati-hati. Ya itu betul. Saya mendengar dari kakak senior bahwa kota lain diserang oleh Yu Meng dua hari lalu. Tian Ran datang ke Sekte Danding bersama kakak seniornya untuk memasuki lapisan surga kedua. Hari-hari ini, dia berlari ke Muyu jika dia tidak melakukan apa-apa. Dia juga tahu tentang kemampuan Muyu, tapi ayahnya memilih untuk percaya pada Muyu. Tentu saja, dia juga akan percaya pada Muyu. Muyu mengangguk. Dia memahami hal ini, jadi setiap kali dia mengirimkan ampas kayu kepada lelaki tua itu, dia tidak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dia hanya akan melakukan sedikit demi sedikit. Air hijau akan mengalir selamanya. Muyu memberikan satu Pilbon Emperor kepada Deadwood dan satu lagi kepada Tian Ran. Kemudian, dia memeras satu dari orang tua itu. Dia sudah tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan mengeluarkan semuanya. Dia pasti menyimpan sesuatu. Apakah langit lapisan kedua sama besarnya dengan benua ketiga? Saat ini, semakin banyak Sekte berkumpul di Sekte Danding, bersiap memasuki lapisan surga kedua. Muyu masih belum tahu banyak tentang lapisan surga kedua. Meskipun pohon mati telah memberinya peta lapisan langit kedua, dan bahkan menandai di mana menemukan rumput netherworld dan bunga pembersih jiwa sembilan ki, peta itu masih sangat kabur. Peta ini digambar oleh Deadwood ketika dia memasuki lapisan surga kedua. Setelah bertahun-tahun, lapisan langit kedua seharusnya sudah berubah. Namun, Kumu mengatakan bahwa ketika mereka memasuki surga kedua, pemimpin Sekte akan memberikan peta kepada semua orang. Itulah gambaran lengkap tentang surga kedua. Peta Kumu hanya area kecil dan relatif lebih detail. Surga lapis kedua dan langit lapis ketiga keduanya merupakan dunia kecil. Sulit untuk mengatakan apakah itu besar atau kecil. Untuk memasuki lapisan surga kedua, seseorang harus mengandalkan susunan teleportasi. Susunan teleportasi diturunkan dari zaman kuno. Awalnya, ada juga susunan teleportasi di lapisan langit kedua, tetapi telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Liontin Gyok harus Anda simpan dengan baik. Jika Anda menemui bahaya, hancurkan Liontin Gyok dan susunan teleportasi akan mengirim Anda kembali secara instan. Anda bisa kehilangan apapun kecuali Liontin Gyoknya. Jika tidak, Anda tidak akan dapat kembali ke tiga benua. Pohon mati itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tian Ran sudah mengetahui hal ini. Sebelum dia datang, ibunya sudah memberitahunya. Namun, Liontin Gyok itu disimpan oleh Sekte Pil Kauldron, jadi dia tidak mendapatkan Liontin Gyok itu sekarang. Saudara Muyu, kamu harus berhati-hati. Kematian pedang cepat dan pedang lambat ada hubungannya denganmu. Keduanya adalah putra surga yang bangga dari generasi muda lembah pembersih pedang, tetapi mereka tidak mau mati di tanganmu. Selain itu, beberapa orang menemukan bahwa pedang jauh mati di dekat kota nafas berkabut beberapa waktu yang lalu, jadi lembah pembersih pedang menjadi gila karena amarah. Mereka pasti akan mencari pembunuhnya satu per satu. Mereka tidak tahu tentang kematian Yuanjian, tapi pedang cepat dan pedang lambat ada hubungannya denganmu. Kata Tian Ran dengan sedikit khawatir. Apakah lembah pembersihan pedang juga akan memasuki lapisan langit kedua? Muyu tidak tahu berapa banyak Sekte yang akan memasuki lapisan surga kedua. Kematian Yuanjian tidak ada hubungannya dengan dia. Apalagi dia ditemukan tewas lebih dari setahun lalu. Dia sungguh menyedihkan. Ada pun dua yang disebut peerless prides, itu hanya lelucon di matanya. Meskipun dia menghabiskan banyak upaya untuk membunuh mereka, budidayanya hanya selama periode jindan, yang cukup untuk dia banggakan. Selain delapan gerbang dan Sekte Kualipil, ada juga lembah pembersih pedang, rumah Luosha, Sekte Kayu Mistik, dan lembah Void. Sebanyak 13 Sekte akan memasuki lapisan surga kedua. Anda juga harus memperhatikan orang-orang dari Starget. Terakhir kali, ada juga murid dari gerbang bintang yang meninggal di Pulau Abadi Trapung. Tak perlu dikatakan lagi, gerbang raka tidak bersahabat dengan siapapun. Kata Tianran. Berikan perhatian khusus pada gerbang bintang. Alasan mengapa si Dengtian setuju untuk mengizinkanmu memasuki lapisan surga kedua adalah karena dia ingin mendapatkan tanaman anggur naga darimu. Pemimpin gerbang bintang adalah menantu si Dengtian. Kedua Sekte pasti akan bekerja sama untuk berurusan denganmu. Kata Kumu. Apakah si Dengtian begitu yakin bahwa aku akan membawa tanaman anggur naga ke lapisan surga kedua? Mu Yu bertanya. Terlepas dari apakah kamu membawa Dragonfin atau tidak, dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapimu. Ini karena ketika kami masih muda, dia dan saya memiliki konflik yang sangat mendalam. Dia memiliki dua putra dan seorang putri. Putra tertua adalah ayah si Minghui, dan putrinya adalah istri pemimpin gerbang bintang. Dia juga memiliki seorang putra bungsu yang ceria ketika dia berusia lima tahun. Dia mencuri barang-barangku saat aku tidak ada. Dia diracuni sampai mati oleh ramuan di kamarku, jadi dia tidak mau melepaskanku. Anda adalah murid saya, dan penampilan Anda sangat luar biasa. Dia pasti akan membunuhmu di buayan untuk membalas dendam padaku. Kata Kumu penuh arti. Wow, Pak Tua, apakah kamu tidak mendorongku ke dalam lubang api? Mu Yu menjadi korban yang tidak bersalah lagi. Pantas saja si Dengtian selalu tidak menyukai Kumu. Ternyata ada konflik rumit yang tercampur di dalamnya. Kematian putra si Dengtian tidak ada hubungannya dengan Kumu. Namun, dia diracuni sampai mati oleh ramuan Kumu. Oleh karena itu, si Dengtian tidak mau melepaskan Kumu. Alasan mengapa dia setuju untuk membiarkan Mu Yu memasuki lapisan surga kedua adalah karena hanya di lapisan surga kedua dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap Mu Yu. Dia ingin Kumu merasakan sakitnya kehilangan seseorang yang dekat dengannya. Si Dengtian tidak berani terang-terangan membalas dendam pada Kumu di Sekte Danding. Setelah memasuki lapisan surga kedua, kamu harus menemukan rumput netherworld dan bunga pembersih jiwa sembilan ki sesegera mungkin. Lalu, hancurkan liontin gioknya dan kembali ke sini. Jangan beri mereka kesempatan untuk bergerak. Kumu berkata dengan serius. Apa lagi yang bisa Mu Yu katakan? Dia harus pergi ke lapisan surga kedua. Dia tidak takut pada orang-orang yang melakukan trik apapun di lapisan surga kedua. Tingkat kultivasi tertinggi di lapisan surga kedua adalah tahap jiwa yang baru lahir. Dia bahkan telah menembus tempat seperti pulau abadi terapung. Mengapa dia takut pada si Minghui dan yang lainnya? Jangan khawatir, aku akan menemuimu jika waktunya tiba. Lebih aman bagi kita berdua untuk bersama. Kata Tian Ran. Mengapa, tidak bisakah kita bersama setelah masuk? Mu Yu bertanya dengan aneh. Tian Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, karena formasi teleportasi di lapisan langit kedua telah lama dihancurkan. Jadi, ketika kita masuk dari sini, kita akan diteleportasi ke lokasi acak. Jika beruntung, kita akan diteleportasi ke tempat yang aman. Jika kita kurang beruntung, kita mungkin akan diteleportasi ke sarang binatang iblis. Itu tidak baik. Mu Yu menjulurkan lidahnya dengan heran. Jika dia diteleportasi ke sarang binatang iblis peringkat 7 atau 8, apakah dia masih bisa melarikan diri tepat waktu? Saya harap saya akan langsung diteleportasi ke sisi rumput netherworld atau bunga pembersih jiwa 9 Ki. Mu Yu melihat peta itu dengan hati-hati. Melihat lokasi rumput netherworld dan bunga pembersih jiwa 9 Ki, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan muram. Kemungkinan terjadinya hal ini terlalu kecil. Pada dasarnya hal itu tidak mungkin terjadi. Saya juga akan membuat salinan peta ini. Jika waktunya tiba, saya akan pergi ke sana untuk mencari Anda. Tian Ran memperoleh izin Kumu dan mengeluarkan selembar kertas beras dan mulai membuat salinan petanya. Kumu terus menatap Tian Ran. Ketika Tian Ran datang ke sini, dia selalu menatapnya dengan bingung. Tian Ran dan Miao Yu Yan terlihat terlalu mirip. Miao Yu Yan adalah orang yang dicintai Kumu. Dalam hatinya, dia tidak bisa melepaskan perasaan itu. Orang cabul tua, dia masih anak-anak. Mu Yu melambaikan tangannya di depan mata Kumu. Wajah Kumu memerah. Dia menamparkan kepala Mu Yu dan memarahi, diam. Saya tidak punya pikiran apapun. Menurutku dia mirip dengan ibunya. Mu Yu tersenyum dan mengusap kepalanya. Tentu saja dia tahu temperamen Kumu. Namun, Mu Yu selalu penasaran dengan cinta dan kebencian antara Kumu, Miao Yu Yan, dan Feng Hao Shen. Kumu enggan membicarakannya secara detail. Saat menyebut Feng Hao Shen, Kumu mengertakkan gigi seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Faktanya, Kumu juga orang yang menyedihkan. Orang yang dia sukai tidak menyukainya. Demi orang yang disukainya, ia harus menyelamatkan saingan cintanya. Dia sendirian sepanjang hidupnya dan takut menunda Leng Bingsui. Dia tidak mau meletakkan kartunya di atas meja bersama kekasih masa kecilnya. Dia memang orang dengan eki rendah. Sekarang, dia telah jatuh ke titik di mana dia harus berkultivasi dari awal. Di Pilkaldron Sek atau Dunia Budidaya, dia tidak disambut oleh siapapun. Hanya Mu Yu dan Tian Ran yang tidak menolak orang tua malang ini. Orang tua, apakah kamu benar-benar tidak akan menerima pena tua Leng Han? Kata Mu Yu. Kumu tersenyum pahit dan berkata dengan ekspresi kesepian, dia tidak akan memaafkanku. Aku telah melakukan begitu banyak hal yang mengecewakannya. Sekarang aku cacat, aku tidak bisa memberikan apapun padanya. Ichi Elder telah melajang selama bertahun-tahun. Dia pasti menunggumu. Bagaimana mungkin dia tidak memaafkanmu? Jika dia bersedia, apakah Anda juga akan mempertimbangkan untuk bersama pena tua Leng Han? Mu Yu ingin menyelesaikan konflik antara Kumu dan Leng Bingsui. Leng Bingsui juga merupakan kepala cabang dari Pilkaldron Sek. Kultifasinya luar biasa dan lebih dari cukup untuk melindungi Kumu. Kumu menghela nafas dan tidak menjawab. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa Miao Yuyan hamil, dia sudah tahu bahwa tidak mungkin antara dia dan Miao Yuyan. Dia memilih mundur dan membiarkan Miao Yuyan dan Feng Hao Shen bersama. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Miao Yuyan dipenjara di Sekte Debu Merah seumur hidup, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Demi orang yang dia cintai, dia memilih untuk menyelamatkan Feng Hao Shen, yang dia benci. Hanya ketika Feng Hao Shen memulihkan budidayanya, dia dapat masuk ke Sekte Debu Merah dan menyelamatkan Miao Yuyan. Kumu tidak bisa melakukannya dengan kemampuannya. Mari kita bicarakan ini nanti. Kumu perlahan menggelengkan kepalanya. Kumu tidak tahu apakah itu sepadan. Dia membantu Feng Hao Shen memulihkan kultifasinya dan menyelamatkan Miao Yuyan. Namun, dia tetaplah pihak ketiga. Dia tidak bisa mendapatkan apapun. Namun, dia tidak bisa melihat Miao Yuyan menderita. Terkadang, saat kamu mencintai seseorang, itu bukan untuk mendapatkannya, tapi untuk membahagiakannya. Tian Ran berdiri dan berjalan mendekat. Dia memeluk Kumu dan berkata, Senior, apapun yang terjadi, saya akan selalu berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Terima kasih. Kumu tercengang. Tubuhnya menegang. Dia adalah seorang penyendiri. Tidak ada yang pernah memeluknya. Saat Tian Ran memeluknya erat, dia tiba-tiba merasa semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Apakah kamu bersedia menjadi Ayah Baptisku? Saya pikir ibu saya pasti akan setuju. Kata Tian Ran dengan serius. Ayah Baptis. Hati Kumu yang mati seperti terbakar api. Arus hangat berdenyut di hatinya. Dia selalu memiliki reputasi buruk di dunia kultifasi. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan perasaannya sampai Mu Yu muncul. Meskipun Mu Yu selalu marah padanya, ketika dia terpuruk, Mu Yu tidak meninggalkannya. Sebaliknya, dia membantunya kemana saja. Untuk menyelamatkannya, dia bahkan mengambil pil pengembalian asal peringkat tujuh yang berharga dari tangan orang-orang dari sekolah Pil Kauldron. Salah satunya adalah murid musuhnya, yang lainnya adalah putri musuhnya. Keduanya sangat peduli padanya. Mengapa Feng Hao Shen bajingan itu seberuntung itu? Kumu sangat cemburu. Namun, dia menyukai perasaan diperhatikan. Kumu tertegun sejenak. Dia menoleh ke arah Mu Yu dan berteriak, apakah kamu melihat itu? Dia memanggilku Ayah Baptis. Dasar bocah, kamu selalu kasar. Tidak bisakah kamu belajar sedikit? Mu Yu memutar matanya dan berkata, aku tidak bisa membiarkanmu memanggilku Ayah Baptis, kan? 212 Sebanyak 13 sekte akan memasuki lapisan surga kedua, jadi semakin banyak wajah asing di sekte danding akhir-akhir ini. Orang-orang dari semua sekte datang ke sekte danding satu demi satu. Setiap sekte memiliki 5 tempat, dan sekte danding memiliki 6 tempat. Ini berarti bahwa 66 murid jiwa baru lahir akan memasuki lapisan surga kedua melalui susunan transmisi. Mu Yu berdiri bersama 5 orang lainnya. Dari 5 murid sekte danding, dia mengenal 3 di antaranya. Salah satunya adalah Kailai yang ceroboh, yang memiliki hubungan terbaik dengan Mu Yu. Yang lainnya adalah pria yang paling dibenci Mu Yu, si Minghui. Ketika si Minghui memandang Mu Yu, dia selalu menunjukkan ekspresi kejam. Dia pasti sudah merencanakan konspirasi sejak lama dan sedang menunggunya. Ketika si Minghui diancam oleh lelaki tua itu, dia dengan patuh memenuhi persyaratan taruhannya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh sekolah Pilkaudron. Tentu saja, dia sangat membenci Mu Yu. Yang lainnya adalah Bie Weng Suan. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Mu Yu, tapi dia juga orang yang santai. Mu Yu tidak memiliki rasa permusuhan terhadapnya. Ada juga seorang gadis dari sekte Leng Bingsuai bernama Daoyu Yue. Mu Yu belum pernah melihatnya sebelumnya. Entah kenapa, Daoyu Yue selalu memberikan bayangan dingin pada Mu Yu, yang membuatnya bertanya-tanya apakah semua murid Leng Bingsuai memiliki ekspresi dingin yang sama. Yang terakhir berasal dari sekte Yun dan Daois. Dikatakan bahwa dia adalah orang paling berbakat di generasi muda dari sekte Danding. Namanya adalah Lian Tian Yu. Kultifasinya tidak hanya mencapai lapisan kesembilan dari jiwa yang baru lahir, tetapi dia juga seorang alkemis yang dapat menyempurnakan pil tingkat kelima. Lian Tian Yu terlihat sangat lembut dan pendiam, tanpa arogansi atau pemborosan. Dia tidak mengeluarkan firasat buruk. Kailai memberitahu Mu Yu bahwa Lian Tian Yu adalah seorang jenius alkimia yang langka, dan dia adalah panutan bagi semua murid sekte Danding. Hanya saja dia biasanya tidak menonjolkan diri dan bahkan tidak pernah pergi ke pulau terapung abadi. Dia suka mempelajari pil dengan tenang. Saat mereka berbicara, Lian Tian Yu berjalan menuju Mu Yu dan berkata, Apakah kamu murid paman bela dirikumu, saudara bela diri muda Mu Yu? Mu Yu menganggup dan berkata, Salam, kakak senior Lian Tian Yu. Adik laki-laki, kamu tidak perlu terlalu sopan. Karena adik laki-laki bisa menyatu dengan pil yang tidak lengkap, kamu jauh lebih kuat dariku. Jika kamu punya waktu, adik laki-laki, jangan ragu untuk mengajariku. Sebagai alkemis, akan selalu ada pil yang tidak dapat kita sempurnakan. Adik laki-laki junior telah menyelesaikan pil tidak lengkap yang tidak dapat diselesaikan oleh penganut Tao Ji yang senior sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu sungguh patut ditiru, kata Lian Tian Yu. Kata-kata Lian Tian Yu tidak bermaksud memprovokasi. Sebaliknya, dia dengan tulus meminta nasihat. Hal ini membuat Mu Yu menghela nafas lega. Dia tidak ingin ada konflik dengan orang-orang di manapun di sekolah dan cauldron. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak tahu cara mengolah pil. Dia bisa meramu racun, tapi memurnikan pil adalah kelemahannya. Kakak senior, kamu menyanjungku. Mu Yu berkata dengan rendah hati. Daois Yun Dan perlahan berjalan mendekat dan melirik Mu Yu. Dia sudah tahu dari lelaki tua itu bahwa Mu Yu bisa membantu mereka membuang sisa kayu di tubuh mereka. Ini bukan masalah kecil bagi Daois Yun Dan. Dia bahkan secara khusus mencari Yao Wu Ji untuk memverifikasinya. Baru saat itulah dia mempercayainya. Daois Yun Dan sangat mementingkan kemampuan Mu Yu. Ketika Mu Yu kembali dari lapisan surga kedua, dia pasti akan meminta Mu Yu untuk tetap tinggal dan membantu alkemis peringkat tujuh di sekolah dan cauldron mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh ampas kayu. Dia bersedia membayar berapapun harganya. Sebelum datang ke sini, tuanmu pasti sudah menjelaskan masalah ini kepada semua orang. Saya tidak akan mengulanginya. Setiap orang harus ingat untuk berhati-hati. Ada banyak tumbuhan berharga di lapisan langit kedua, tapi ada juga banyak binatang iblis yang kuat. Itu adalah gurun dengan banyak binatang iblis berbahaya. Jika Anda tidak memiliki kebutuhan herbal yang berlebihan, Anda juga dapat mencari tempat yang aman untuk berkonsentrasi dalam budidaya. Energi spiritual di lapisan surga kedua beberapa kali lebih banyak dibandingkan di lapisan surga ketiga. Berkultivasi di sana akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Daois Yun Dan melirik ke enam orang itu. Masing-masing dari mereka memiliki talenta tinggi dan merupakan harapan masa depan sekolah dan cauldron. Tentu saja, dia tidak ingin terjadi kecelakaan pada mereka. Daois Yun Dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan menerobos ke tahap keluar tubuh di lapisan surga kedua. Yang lain mungkin tidak, tapi Lian Tian Yu, kamu sudah berada di tahap jiwa baru lahir lapisan ke sembilan, jadi kamu harus mengingat ini. Karena susunan teleportasi sudah tua, ia hanya dapat menteleportasi orang-orang di bawah tahap keluar tubuh. Orang yang berada di tahap keluar tubuh tidak dapat menggunakan susunan teleportasi. Jika Anda ingin keluar masuk, Anda harus mengingat ini. Di antara orang-orang ini, budidaya Lian Tian Yu adalah yang tertinggi, diikuti oleh Bie Weng Suan dan Daoyu Yue, yang masing-masing berada di tahap jiwa baru lahir lapisan ke tujuh dan ke enam. Meskipun si Minghui memiliki konflik dengan Mu Yu, dia juga berada di tahap jiwa baru lahir lapisan ke lima. Mu Yu hanya berada di tahap jiwa baru lahir lapisan ketiga, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada banyak orang di sekolah dan cauldron. Para alkemis dari sekolah dan cauldron hanya tahu cara memurnikan pil dan jarang bertarung dengan orang lain. Mereka sedikit kutu buku. Tingkat budidaya Kailai adalah yang terendah. Dia yang termuda di antara orang-orang ini. Dia baru saja melangkah ke tahap jiwa baru lahir dan baru berada di tahap jiwa baru lahir lapisan pertama. Baru-baru ini, dia dikurung di rumah oleh master kedokteran dan dipaksa untuk belajar banyak tentang bertahan hidup di alam liar. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah diterima orang ini. Ambil Leontine Giok itu. Ini sangat penting. Tampaknya, kamu tidak akan bisa kembali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Daois Yundan dengan sungguh-sungguh menyerahkan Leontine Giok itu kepada semua orang. Leontine Giok ini hangat dan tembus cahaya, berkilau dengan cahaya. Ada sebuah kuali terukir di atasnya. Benda itu berat di tangan mereka. Muyu melihat Leontine Giok ini berulang kali. Ini adalah izin mereka. Tentu saja, dia harus menghargainya. Dia dengan cepat memasukkannya ke langit dan bumi di lengannya. Suai kecil sedang berjongkok di pelukannya. Muyu membiarkan Dragon Finn mengikuti Deadwood. Kemarin, saat dia mengeluarkan ampas kayu dari tubuh lelaki tua itu, dia mengancam lelaki tua itu untuk diam-diam melindungi kayu mati. Jika dia kehilangan satu jari pun, dia tidak akan bisa membantunya menyelesaikan masalah ampas kayu. Orang tua itu dengan enggan menyetujuinya. Sekarang Muyu adalah leluhur kecil sekolah dan cauldron, dia tidak bisa menolak. Faktanya, meskipun Muyu tidak mengatakannya, lelaki tua itu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kayu mati. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Deadwood. Dengan adanya lelaki tua itu, Deadwood seharusnya tidak berada dalam bahaya. Ingat, waktu di dalam adalah dua bulan. Setelah dua bulan, susunan teleportasi akan memasuki masa tidak aktif. Pembukaan berikutnya adalah sepuluh tahun kemudian. Oleh karena itu, Anda harus kembali sebelum susunan teleportasi memasuki masa tidak aktif, Taois kata Yun dan lagi. Kemudian, dia memberi isyarat agar Muyu dan yang lainnya mengikutinya. Mereka mendarat di puncak gunung. Puncak gunung ini relatif rendah dan tampak biasa saja. Namun, ketika Muyu mendarat di hutan, dia menemukan ada banyak ahli yang bersembunyi di sekitar hutan. Aura mereka setidaknya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Orang-orang ini harus dikirim oleh sekolah dan kaudron untuk menjaga susunan teleportasi. Setelah berjalan melewati hutan, mereka sampai di depan sebuah gua. Gua ini terlihat sangat sempit. Itu hanya bisa menampung dua orang yang berjalan berdampingan. Daois Yun dan memimpin dan memasuki gua. Yang lain mengikuti. Setiap kali mereka berjalan jauh, dinding batu di sebelah mereka akan tenggelam. Ada seorang pria bertopeng hitam berdiri di sana. Setiap pria berbaju hitam berada di Naschen Sol Stage. Benar-benar menakutkan. Jalan di dalam gua mengarah ke bawah. Mereka mengitari tangga batu dan turun selangkah demi selangkah. Setelah berjalan cukup lama, jalan di depan mereka tiba-tiba menjadi terbuka. Sebuah cahaya bersinar di depan mereka. Muyu melihat penghalang biru mengalir di depannya. Itu setipis tirai air. Ada aura misterius samar yang keluar darinya. Saat Anda berjalan melewati barisan pertahanan tirai air ini, jangan gunakan kekuatan spiritual Anda. Jika tidak, Anda akan dihalangi. Daois Yun dan berjalan langsung ke barisan pertahanan tirai air. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghilang ke dalam tirai air biru. Yang lain mengikutinya dan sampai di gua kares yang besar. Gua kares ini mampu menampung ratusan orang dan tingginya puluhan meter. Saat ini, banyak sekali orang yang berada di dalam gua kares. Mereka berpakaian berbeda dari orang-orang dari Pil Kau Dron Sek. Mereka saling berbisik. Ketika mereka melihat Daois Yun dan, mereka berhenti dan menyapanya. Daois Yun dan juga menanggapi dengan sopan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah murid Sekte yang akan memasuki surga kedua. Muyu melihat sekeliling dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Tuan Muda Gerbang Bintang, Tian Yun. Ketika orang-orang dari Pil Kau Dron Sekte masuk, pandangannya tertuju pada Muyu. Kembali ke kota nafas kabut, Muyu tidak bersikap lunak padanya. Murid perempuan dari Sekte Giok juga hadir. Ada saudari abadi, Meng Sin, dan Rou Ana, yang dimanfaatkan oleh Muyu. Harus dikatakan bahwa wanita dari Sekte Giok memiliki kecantikan yang luar biasa. Mereka murni dan suci seperti bunga teratai. Banyak talenta muda yang tergila-gila dengan mereka. Ketika Muyu melihat Tian Ran Melambai padanya, dia tersenyum. Sebagian besar murid perempuan dari Sekte Debu Merah mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Senyuman di wajah mereka juga sangat nakal. Hanya Tian Ran yang berpakaian sangat konservatif. Dia mengenakan gaun hijau hari ini dan terlihat sangat bersemangat. Muyu juga merasakan banyak tatapan tidak ramah menyapu dirinya. Ketika Muyu menyebabkan kekacauan di Pulau Abadi Terapung, banyak orang yang benar-benar melihatnya. Berita tentang Muyu menjadi penerus pohon mati juga tersebar. Agaknya, banyak orang telah mendengar tentang perbuatan Muyu di Sekte Pil Kau Dron. Meskipun kejadian di Pulau Abadi Terapung sudah lama terjadi, beberapa orang tewas di tangan Muyu. Orang-orang itu adalah anak-anak kesayangan surga dari beberapa sekte. Sebelum sayap mereka berkembang sepenuhnya, mereka mati di tangan Muyu. Tentu saja, mereka memendam kebencian terhadap Muyu. Sayangnya, Muyu kita relatif bodoh dan tidak berpengalaman. Dia tidak tahu nama banyak orang yang hadir. Dia juga memiliki sikap acuh-ta'acuh. Lapisan surga kedua begitu besar. Dia bahkan mungkin tidak bisa bertemu mereka. Jika mereka suka membenci, biarlah. Bagaimanapun, Muyu tidak kehilangan apapun jika mereka melihatnya beberapa kali lagi. Di tengah gua kares terdapat platform batu sederhana yang pernah mengalami perubahan kehidupan. Ada berbagai macam pola susunan yang terukir di atasnya. Meskipun Muyu telah belajar tentang susunan dari pohon mati, dia masih tidak dapat memahami prinsip-prinsip susunan ini. Dikatakan bahwa susunan ini diturunkan dari zaman kuno. Banyak pola susunan yang sudah kabur. Saat ini, orang-orang telah berusaha mencari cara untuk mempelajarinya. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang memungkinkan para penggarap memasuki dunia lain. Daois Yundan telah mendarat di platform batu. Semua orang juga terdiam dan memandangnya. Dia berkata dengan keras, semuanya, setelah susunannya diaktifkan, semua orang akan masuk satu per satu. Setiap orang akan dipindahkan ke lokasi berbeda. Jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan Leontin Giok dan kembalilah secepat mungkin. Batas waktunya adalah dua bulan. Jangan menunda. Jika tidak, Anda harus menunggu sepuluh tahun sebelum keluar. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di tangan Daois Yundan dan memasuki tengah platform batu. Pada saat yang sama, puncak Gua Kares juga mengirimkan kekuatan spiritual agung dari empat arah dan berkumpul di platform batu. Muyu menemukan bahwa ada juga empat senior di tahap kombinasi yang bersembunyi di atas Gua Kares. Muyu belum pernah melihat keempat orang ini sebelumnya. Mereka pasti alkemis peringkat tujuh legendaris seperti Daois Yundan dan lelaki tua yang menjaga pavilion. Platform batu itu bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Aura yang sangat luas muncul dari platform batu dan mengalir ke atas Gua Kares. Kemudian dialirkan menyusuri ukiran di dinding Gua Kares. Seolah terbuat dari perunggu, seluruh Gua Kares tampak mempesona dan cemerlang. Delapan layar cahaya misterius tiba-tiba muncul di sekitar platform batu. Karakter kuno yang kompleks pada mereka berkedip-kedip dan dipenuhi cahaya. Kemudian, kekuatan spiritual yang membuat pikiran orang-orang berdesir dari tengah platform batu. Tampaknya mengarah ke dunia lain. Kamu bisa masuk sekarang. Daois Yundan telah meninggalkan platform batu dan berdiri di luar. Wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali bahwa membuka arai menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Segera, banyak orang terbang pada saat yang sama dan menuju ke layar cahaya platform batu. Begitu mereka memasuki platform batu, sosok mereka menghilang ke dalam layar cahaya. Saya harap kita tidak terlalu jauh. Kailai menepuk bahu Muyu dan berangkat bersama Muyu. 213. Muyu mencoba untuk mendapatkan kembali pijakannya dalam keadaan linglung, tetapi dunia berputar dan dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah sekian lama, dia pulih dan mendapati dirinya duduk di atas tumpukan kerikil. Ada juga bau asin yang lembab. Dia tidak tahu di mana dia berada di lapisan kedua surga, tapi untungnya, dia tidak diteleportasi ke sarang binatang iblis. Kalau tidak, akan terlambat untuk melarikan diri. Aku sangat benci perasaan ini. Suai kecil bergumam sambil menjulurkan kepalanya dari pelukan Muyu. Itu juga pusing karena susunan teleportasi. Ketika mereka keluar dari pegunungan Moyun, susunan teleportasi Yu Meng juga seperti ini. Namun, karena hal inilah suai kecil ditarik keluar dari cangkang telurnya yang tebal. Apakah ini surga lapisan kedua? Sungguh rohki yang kaya. Spirit ki yang kaya menerkam tubuh Muyu, membuatnya merasa segar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan rohki di tubuhnya bersirkulasi lebih cepat. Spirit ki di sini jauh lebih kaya daripada di lapisan ketiga surga. Tak heran jika banyak orang yang ingin masuk surga lapisan kedua. Jika mereka berkultivasi di sini, mereka memang dapat meningkatkan budidayanya dengan cepat. Muyu berdiri dan melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di gurun. Ombak menghantam karang, dan terlihat laut biru tak berujung di kejauhan. Burung laut terbang di permukaan laut. Kadang-kadang, satu atau dua binatang iblis akan keluar dari air dan kemudian jatuh kembali ke dasar laut. Dia beruntung. Jika lokasi teleportasinya sedikit lebih jauh, dia akan jatuh ke laut dan berenang. Di belakangnya ada rawa yang dipenuhi kabut. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar. Muyu mengeluarkan peta dan membandingkannya. Dia menemukan bahwa dia berada di tempat yang sangat terpencil. Jika dia ingin menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki, dia harus melewati rawa ini. Kabut di rawa itu sangat dalam. Muyu melihat sekeliling dan tidak menemukan gas beracun di dalam kabut. Dia bisa dianggap ahli racun sekarang, jadi dia tidak takut dengan kelainan apapun di kabut. Muyu menginjak pedang terbang itu. Dia berencana untuk terbang. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa langit di atas rawa itu penuh dengan burung. Burung-burung ini semuanya adalah binatang iblis peringkat ketiga dan keempat. Muyu belum melihat binatang iblis yang bisa mengancamnya, tapi demi keamanan, dia memutuskan untuk terbang lebih rendah. Muyu membelai pohon berleher pendek. Dia ingin menyatu dengan pepohonan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa pepohonan di sini memiliki gaya tolak-menolaknya. Meski dia bisa menyatu dengan pepohonan, dia merasa sangat canggung. Kecepatannya ditumbuhan jauh lebih lambat dibandingkan saat dia berada di surga ketiga. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memilih terbang keluar dari pepohonan. Kemampuannya mengendalikan kayu sepertinya ditekan di lapisan langit kedua, yang membuatnya sangat tidak puas. Saya terus merasa bahwa tempat ini sangat familiar. Suai kecil mendengus dan berkata dengan bingung. Jangan bilang kamu adalah orang yang dibawa guru dari surga kedua. Muyu mengejek. Suai kecil menggelengkan kepalanya. Ku rasa tidak. Aku hanya merasa ada bau yang ku kenal. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Bau yang familiar. Bau apa itu? Baunya seperti kedelai goreng. Kamu hanya tahu cara makan. Muyu berkata dengan cepat. Setelah terbang selama beberapa waktu, suara serangga di sekitarnya naik dan turun. Banyak binatang yang bisa dilihat di surga ketiga. Setelah membalikkan semak duri, Muyu terkejut melihat kerangka binatang iblis setinggi 4 hingga 5 meter. Ini adalah serigala langit, binatang iblis tingkat 4. Kenapa ukurannya begitu besar? Muyu dengan hati-hati memeriksa kerangka binatang iblis ini. Serigala surga jauh di surga ketiga hanya seukuran kuda, tapi kerangka serigala surga jauh ini seukuran rumah. Lalu, bukankah tubuhnya akan menjadi lebih besar? Muyu melanjutkan ke depan. Setelah berjalan agak jauh, dia benar-benar menemukan macan ilusi pemurnian mistik lainnya. Kerangkanya juga sangat tidak normal. Dia terbang dan menangkap seekor burung pipit angin salju. Burung pipit angin salju adalah binatang iblis tingkat 1. Itu hanya seukuran kepalan tangan di surga ketiga, tapi di sini sebesar elang. Muyu akhirnya menemukan kelainan lapisan langit kedua. Semua binatang iblis yang dia lihat di lapisan langit kedua lebih besar dari binatang iblis yang dia lihat sebelumnya. Mungkinkah karena kayanya spirit ki di sini? Mendesis. Tepat ketika Muyu mendarat di tanah, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera mengelak dengan kewaspadaan. Tubuhnya sedikit miring, dan ekor ular yang tebal terayun ke posisi semula, hampir mengubahnya menjadi pati daging. Muyu memfokuskan matanya dan diam-diam mengutuk kesialannya. Itu sebenarnya adalah piton kaltrop ungu. Seluruh tubuh purple kaltrop piton ini bersinar dengan cahaya ungu. Sisiknya yang keras terbalik dan sangat tajam. Sisik-sisik ini biasanya menempel di tubuh, tapi setelah bertarung dengan musuh, itu akan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Purple kaltrop piton adalah binatang iblis tingkat 4. Muyu pernah melihatnya sebelumnya di lembah pohon layu, tapi ukurannya tidak sebesar ini. Muyu takut dia tidak sengaja menjadi sasarannya. Dia tidak ingin terlibat dengan purple kaltrop piton. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis tingkat 4. Begitu terjadi perkelahian, itu akan membutuhkan banyak usaha. Dia tidak tahu binatang iblis apa yang sedang mengincar tempat ini dengan iri. Jika dia mengganggu binatang iblis yang lebih kuat, maka dia akan mengeluh tanpa henti. Kakak ular, aku baru saja lewat. Aku akan segera pergi. Muyu tersenyum meminta maaf. Namun, mata seperti lonceng purple kaltrop piton menatap lekat-lekat ke arah Muyu. Dari waktu ke waktu, ia akan meludahkan lidahnya. Kemudian, ia akan membuka mulutnya dan menyemprotkan langit penuh kabut ungu ke arah Muyu. Berengsek! Hal lain yang tidak masuk akal. Muyu menjerit aneh, tapi dia tidak mengelak. Racun purple kaltrop piton adalah racun yang sangat berharga. Muyu mengeluarkan botol dan menuangkan kekuatan rohnya ke dalamnya. Botol itu mengeluarkan kekuatan isap dan menyedot semua racun ungu. Ha, saya suka orang-orang seperti Anda yang secara acak memuntahkan racun. Saya akan mengumpulkan sebanyak yang Anda bisa. Kata Muyu dengan bangga. Dia mengukir formasi pada botol yang berisi racun. Itu secara khusus digunakan untuk mengumpulkan beberapa kabut beracun. Racun purple kaltrop piton adalah benda yang sangat berharga dan memiliki banyak kegunaan. Namun, ketika purple kaltrop piton melihat bahwa kabut beracun yang sangat dibanggakannya tidak dapat melakukan apapun pada Muyu, ia segera mengeluarkan desisan teredam dan mengayunkan ekornya ke arah Muyu. Muyu dengan cepat menyimpan botol itu dan memanggil pedang klon bayangan untuk menebasnya. Sayangnya, shadow klon SWAT hanya menimbulkan sedikit percikan api di tubuh purple kaltrop piton. Itu sama sekali tidak berguna. Muyu menggunakan batu sebagai batu loncatan untuk mendorong dirinya kembali. Dia datang ke sini untuk melakukan sesuatu, jadi dia tidak perlu melawan monster bis orde keempat sampai mati. Namun, purple kaltrop piton sepertinya tidak ingin Muyu pergi. Tubuhnya meluncur dan mengejarnya. Ha, aku tidak memprovokasinya. Kenapa dia mengejarku? Muyu menginjak pedang terbangnya dan mempercepat. Sayangnya, kecepatan purple kaltrop piton tidak di bawahnya dan perlahan-lahan menutup jarak. Kamu adalah seorang kultifator naschen sol. Kamu adalah suplemen yang hebat untuk itu. Suai kecil mendecahkan bibirnya. Muyu mengutup, hanya kamu yang ingin makan. Sebaiknya aku membawa dragon fin ke sini. Setidaknya itu ada hubungannya dengan naga. Ia bisa menggunakan aura naganya untuk membantuku mengintimidasi binatang iblis ini. Suai kecil mendengus. Cacing tanah besar itu bukanlah naga sungguhan. Ia hanyalah serangga dengan aura naga palsu. Alasan Little Suai tidak menyukai dragon fin adalah karena ia mengira itu naga palsu, sehingga sering mengejek dragon fin. Namun, aura naga dragon fin adalah nyata. Auranya cukup membuat banyak binatang iblis gemetar ketakutan. Lalu bagaimana denganmu? Selain makan, kamu tidak berguna, kata Muyu dengan nada menghina. Sebenarnya, itu adalah pernyataan yang berlebihan. Suai kecil cukup kuat, ia dapat melihat kondisi fisik setiap kultifator dan mengetahui beberapa pengetahuan langkah. Suai kecil tidak setuju. Apakah makannya tidak cukup? Saya bahkan dapat memberi Anda beberapa informasi. Misalnya, kecepatan purple kaltropiton adalah yang tertinggi di antara binatang iblis peringkat 4. Kulitnya tebal dan kebal. Penggarap jiwa baru lahir yang normal bahkan tidak dapat meninggalkan bekas di tubuhnya, apalagi merawatnya. Ia tidak akan melepaskan mangsanya sampai ia mati, jadi sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. F. Chuck, terima kasih. Informasimu membuatku merasa sangat percaya diri. Muyu mengutuk. Dia tidak membutuhkan Suai kecil untuk memberitahunya. Dia juga tahu bahwa dia harus memukul di tempat yang sakit. Sayangnya, sisi purple kaltropiton sangat keras. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Kalau begitu cepatlah. Sangat tidak nyaman digigitnya. Suai kecil dengan baik hati mengingatkannya. Muyu ingin menjadi lebih cepat. Kecepatannya sudah mencapai batasnya. Namun, purple kaltropiton seperti bayangan yang mengikutinya. Dia tidak bisa melepaskannya. Dia sangat ingin melemparkan Suai kecil ke piton kaltrop ungu dan melihat apakah kulit tebal Suai kecil akan digigit oleh piton kaltrop ungu. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Muyu melambaikan tangannya dan kaktus muncul di tangannya. Kaktus itu tumbuh bersama angin. Segera, itu menjadi cukup besar untuk menampung seluruh tubuh Muyu. Di balik batu, menggunakan titik buta purple kaltropiton, dia dengan cepat merangkak ke dalam kaktus. Sangat sulit bagi tanaman tingkat dua untuk merangkak masuk. Untungnya, Muyu membawa banyak tanaman dari tingkat tiga. Tanaman ini tidak terasa canggung. Kamu tidak bisa melihatku. Kamu tidak bisa melihatku, Muyu bergumam pada kaktus. Suara mendesing. Ekor ular piton ungu itu seperti sambaran petir ungu, menghantam kaktus. F.C., kamu seharusnya tidak melihatku. Teriak Muyu. Dia merangkak keluar dari kaktus dan menyatu dengan pohon di dekatnya. Namun, purple kaltropiton melihat semua ini. Ekornya mengikuti seperti bayangan dan membelah pohon menjadi dua. Muyu terjatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas ke langit. Dia ingin terbang. Aku lupa memberitahumu. Purple kaltropiton punya sayap. Ia juga bisa terbang. Suai kecil mengingatkannya lagi. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu yang aku tidak tahu? Muyu dengan cepat menundukkan kepalanya. Ekor ular itu melewati rambutnya. Purple kaltropiton memiliki sepasang sayap tipis di perutnya. Sebenarnya, itu tidak terbang. Itu meluncur. Setiap kali ia meluncur pada jarak tertentu, ia akan meminjam momentum dari puncak pohon di dekatnya dan bergegas maju. Meski begitu, kecepatannya tidak lebih lambat dari Muyu. Biarkan aku berpikir. Aku belum pernah makan purple kaltropiton sebelumnya. Daging ular agak berminyak. Aku tidak menyukainya sama sekali terakhir kali. Anggur kandung empedu ular mungkin sangat bergisi. Saya ingin mencoba kantong empedu purple kaltropiton. Suai kecil ngiler. Hal terburuk yang harus dilakukan saat bepergian adalah membawa teman pecinta kuliner. Itu akan mengasosiasikan segalanya dengan makanan. Bagaimana kalau kamu merangkak ke dalam perutnya dan mencabut kantong empedunya? Muyu menendang ekor ular itu. Dia juga dikirim terbang dan dicampur ke dalam semak-semak. Sayangnya, entah kenapa, purple kaltropiton sepertinya mengenali aroma Muyu. Itu membombardir semak-semak tempat Muyu bersembunyi. Dia tidak punya pilihan selain merangkak keluar lagi. Bagaimana jika itu mencernaku? Kulitmu tebal sekali. Bagaimana mungkin ular bisa mencernamu? Ku dengar pria kecil yang tampan tidak terkalahkan. Jangan membuatku meremehkanmu. Muyu melihat semakin banyak serangga dan binatang beracun di sepanjang jalan. Banyak burung yang mengincar Muyu. Sayangnya, ketika mereka melihat purple kaltropiton di belakang Muyu, mereka tidak ikut menyerang Muyu. Baik, ia tidak bisa mencernaku karena aku tampan. Tapi perutnya lengket. Menjijikan, gumam suai kecil. Ketika Muyu mendengar itu, dia langsung mengerti bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada suai kecil. Dia mengeluarkan pil peledak dan memasukkannya ke tangan little suai. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih ekor little suai dan melemparkannya ke arah purple kaltropiton. Terserah kamu. Pil peledak itu akan meledakkanku juga. Suai kecil dilempar oleh Muyu. Ia berteriak karena ketidakpuasan. Tubuhnya terbang seperti pesawat ulang-alik menuju purple kaltropiton. Purple kaltropiton membuka mulutnya dan menelan little suai. Jika tidak bisa, gunakan pil peledak untuk meledakkannya di perutnya. Setelah selesai, aku akan memberi mustik drum tambahan malam ini, teriak Muyu. Dia mendarat lagi dan menghindari serangan ular piton itu. 214. Purple kaltropiton masih mengejar Muyu. Ia tidak tahu kenapa manusia melemparkan binatang kecil ke dalam mulutnya, tapi dengan sifat binatangnya, ia tidak kekurangan makanan pembuka. Ia bahkan tidak terengah-engah saat terus mengejar Muyu. Si kecil tampan, kamu bisa melakukannya. Aku akan menunggumu di luar. Muyu berhenti berlari. Dia dikejar sampai ke tepi rawa, yang mengejutkan sekelompok landak berkobar. Ketika monster kelas 2 melihat purple kaltropiton, mereka semua melarikan diri dengan panik. Tetapi purple kaltropiton tidak mempedulikan mereka sama sekali. Jelas bahwa Muyu jauh lebih bergizi daripada landak berkobar. Ia melompat dan menggigit Muyu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong setelah si tampan mencabut kantong empedumu. Langkah kaki Muyu ringan dan anggun. Dia menepuk kepala ular itu dengan ujung kakinya dan melompat ke belakang purple kaltropiton. Namun, ia tidak berani menginjaknya karena sisik di tubuh purple kaltropiton berdiri terbalik. Jika dia menginjaknya, dia mungkin akan membuat beberapa lubang di kakinya. Muyu mengambil langkah ke depan dan pedang bayangan di tangannya terbelah menjadi dua. Kekuatan roh di sekitarnya mulai berkumpul menuju pedang bayangan di tangannya. Raungan naga terdengar seperti turun dari surga. Itu berubah dari rendah ke tinggi dan aura agung menyebar dari pedang bayangan Muyu. Energi pedang yang menggetarkan jiwa membentuk naga putih samar dengan pedang bayangan sebagai pusatnya. Kemudian, naga itu terbang ke angkasa. Gaya kelima dari sembilan teknik pedang surgawi, naga jatuh mengaum ke langit. Saat naga putih muncul, purple kaltropiton tertegun sejenak. Namun, ia segera memahami bahwa naga itu hanyalah ilusi. Ia mengeluarkan desisan yang tidak menyenangkan dan menyerang naga itu. Ledakan. Piton belah ketupat ungu bertabrakan dengan bayangan naga dari pedang klon bayangan, dan bayangan naga itu langsung tersebar. Kekuatan roh yang ganas menyapu dan mengobarkan seluruh rawa. Tiba-tiba, lumpur memenuhi langit, bercampur dengan beberapa landak berkobar yang tidak dapat melarikan diri tepat pada waktunya. Dalam sekejap mata, mereka terkoyak, dan darah bercampur lumpur berjatuhan. Purple kaltropiton telah mengunci Muyu dari dalam lumpur. Ekornya tersapu seperti badai. Pedang klon bayangan Muyu terhalang di depan dadanya, tapi kekuatan ular piton itu terlalu besar. Dia tidak bisa memblokirnya dan terlempar, jatuh ke dalam genangan lumpur. Sedikit tampan, kenapa kamu belum selesai? Tubuh Muyu menyentuh tanah, dan energi spiritual seluruh tubuhnya bergetar, menyebabkan semua lumpur terpental. Kekuatan bertarung purple kaltropiton terlalu ganas. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mengalahkannya tanpa membayar harga. Dia memiliki banyak pil, seperti pil pengumpul Qiyuan, yang memungkinkan dia mengerahkan kekuatan tahap keluar tubuh. Itu lebih dari cukup untuk membunuh purple kaltropiton ini. Jika tidak, masih ada maksud pedang dari pendekar pedang tanpa nama, yang juga cukup mengesankan. Namun, semua ini memiliki efek samping. Jika lengannya tidak patah, mereka harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari, tidak bisa bergerak. Di rawa berbahaya seperti ini, pasti ada lebih dari satu purple kaltropiton yang sama ganasnya dengan ini. Yang terbaik adalah tidak membuat diri Anda terlalu menderita. Si tampan kecil tidak menanggapi. Mungkin dia tidak mendengarnya. Muyu mengangkat pedang klon bayangannya dan menyerang purple kaltropiton lagi. Ada banyak makhluk berkulit tebal. Dia tidak percaya bahwa purple kaltropiton ini bisa memiliki kulit setebal little handsome. Sambaran petir samar-samar muncul di atas rawa. Pedang klon bayangan Muyu sekali lagi berubah menjadi empat pedang. Sekarang dia berada di tahap jiwa baru lahir, semua teknik pedang luochen miliknya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, purple kaltropiton bukanlah makhluk biasa. Ia tidak takut sama sekali. Saat mendesis, ia menyemprotkan racun ke Muyu lagi. Sudah kubilang, akulah ahli racun. Dia bahkan tidak ingin mengumpulkan racun purple kaltropiton lagi. Dia membiarkannya datang begitu saja. Kitab Suci Racun Kumu mencatat semua jenis racun di dunia. Dia bisa langsung memikirkan tujuh atau delapan cara untuk mendetoksifikasinya. Bahkan jika dia diracuni, dia dapat menemukan sepotong kayu untuk menyaringnya. Bermain dengan racun di depannya adalah sebuah lelucon. Langkah ketujuh dari sembilan panduan pedang surgawi, Dark Thunder Falls. Dao melahirkan segala sesuatu. Sambaran petir yang cemerlang menyambar dari kabut di atas rawa. Binatang iblis paling takut dengan petir. Seperti yang diharapkan, ketika purple kaltropiton melihat kilat biru, kepanikan melintas di matanya. Ia meringkuk dan menumpuk tubuhnya di atas satu sama lain. Kemudian, ia membenamkan kepalanya ke dalam tubuhnya. Ah! Petir memenuhi tubuh purple kaltropiton. Ia mengejang dan menjerit kesakitan. Tubuhnya jatuh dari langit. Muyu memegang pedang klon bayangan keduanya dan melesat ke arah lain. Jika dia tahu orang ini sangat takut dengan petir, dia tidak akan lari. Dia akan menanganinya secara langsung. Klon bayangan Muyu terbang dari tangannya. Pedang terbang itu seringan bulu. Kelihatannya seringan bulu, dan sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi pedang klon bayangan yang ringan ini seperti gelombang raksasa saat pedang itu lepas dari tangannya. Angin tak kasat mata menyelimuti pedang klon bayangan, dan mengeluarkan bayangan pedang yang tajam. Ia membawa kekuatan seribu pon, dan membuat purple kaltropiton terbang. Ia jatuh ke dalam lumpur, dan sejumlah besar air kotor terciprat. Sedikit tampan, apakah kamu masih belum selesai? Cepat dan ledakan. Muyu tahu bahwa serangannya tidak akan menimbulkan kerusakan nyata pada purple kaltropiton. Sisiknya terlalu tebal. Tidak mungkin dia bisa menerobosnya. Purple kaltropiton mendesis dan meluncur keluar dari rawa. Ia menjauh dari Muyu dan berhadapan dengan Muyu. Ia tahu bahwa manusia di depannya tidak bisa dianggap enteng. Ia sangat takut dengan petir itu. Bahkan dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, ia akan dilumpuhkan olehnya. Muyu tidak bisa membunuh purple kaltropiton. Purple kaltropiton takut dengan petir. Untuk sesaat, pria dan ular itu tidak bergerak. Mereka hanya saling menatap. Muyu berpikir itu agak lucu. Jika musuh tidak bergerak, dia tidak akan bergerak. Bukankah ini pertarungan tingkat tertinggi? Namun pada saat itu, tubuh purple kaltropiton tiba-tiba bergetar. Seluruh tubuhnya terpelintir dengan gelisah. Ia meraung ke langit, dan aliran gas hitam keluar dari mulutnya. Aiyah, tanganku gemetar dan tanpa sengaja meledakkan pil peledak itu. Uhuk, uhuk, membuatku tercekik. Buluku terbakar semua. Kenapa sepertinya baik-baik saja? Suara Little Handsome samar-samar keluar dari perut purple kaltropiton. Hanya itu yang bisa kamu lakukan dengan pil peledak. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pil peledak berbeda untuk orang dengan tingkat budidaya berbeda. Dia lupa bahwa Suai Kecil hanyalah seorang pecinta kuliner yang hanya memikirkan stick drum sepanjang hari. Dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang dimilikinya. Suai Kecil belum pernah bertengkar dengan siapapun sebelumnya. Semuanya diselesaikan oleh Muyu. Tunggu. Tidak mungkin ia tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Bukan. Maka pil peledak itu sama sekali tidak efektif. Di mana kantong empedu ularnya? Apakah Anda sudah makan kantong empedunya? Muyu berteriak. Dia menyesali bahwa dia telah menyianyikan pil peledak level 7. Itu adalah barang bagus yang disempurnakan oleh lelaki tua yang menjaga pavilion. Belum. Aku di perutnya. Perutnya sangat tebal. Aku akan membukanya. Suara bingung si tampan kecil terdengar. Sial. Dia tidak bisa mengandalkan orang ini lagi. Purple Kaltrop Piton terkejut sekaligus marah. Ia jelas tidak menyangka kalau makhluk kecil yang ditelannya itu masih hidup dan menimbulkan masalah pada perutnya. Ia menggeliat-geliat tubuhnya dengan marah, tapi ia tidak bisa melakukan apapun pada si tampan kecil. Ia hanya bisa mendesis tanpa henti. Kemudian kemarahannya kembali ke Muyu. Dengan mengayunkan ekornya, ia bergegas menuju Muyu. Hei, bukankah kita sepakat bahwa aku tidak akan bergerak jika musuh tidak bergerak? Aku tidak bergerak, jadi mengapa kamu bergerak? Muyu berbalik dan terbang. Pedang klon bayangan di tangannya menghasilkan bayangan pedang sepanjang sepuluh kaki. Ia menyapu dengan liar, menghalangi serangan Purple Kaltrop Piton. Ekor Purple Kaltrop Piton tegak lurus di tanah. Seluruh tubuhnya melesat ke arah Muyu seperti anak panah. Namun di tengah perjalanan, tubuh ular itu tiba-tiba membungkuk. Ia mendesis kesakitan dan jatuh dengan keras ke tanah. Itu menabrak tumpukan rumput liar dan berguling-guling. Kantong Empedu ular yang besar sekali. Saya tidak tahu apakah rasanya enak. Biarkan aku mencicipinya. Tunggu, kamu tidak bisa menggigit kantong Empedu secara langsung. Muyu berteriak, tapi sudah terlambat. Hoa, pahit sekali, pahit sekali. Aku perlu berkumur, air, urk, suara muntah si tampan kecil terdengar dari dalam perut Piton Kaltrop ungu. Muyu merasa geli. Little Handsome tidak mungkin menggigit kantong Empedu secara langsung, bukan. Tahukah dia kalau kantong Empedu tidak bisa dimakan langsung? Ia makan begitu banyak secara cuma-cuma. Bahkan tidak melihat apa yang bisa dimakan langsung dan apa yang tidak bisa dimakan langsung. Siapa yang menyuruhmu menggigit kantong Empedu? Cepat dan hentikan itu. Meski sangat bergizi, rasanya tidak enak. Muyu tertawa terbahak-bahak. Purple Kaltrop piton berguling-guling di tanah kesakitan, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya berantakan. Tidak pernah terpikir bahwa ada sesuatu yang disebut, si kecil tampan, di dunia ini yang tidak bisa ditelan begitu saja. Cairan perutnya bisa mencerna mangsa apapun, tapi ia tidak bisa mencerna si tampan kecil. Aku tidak akan pernah makan ular lagi. Menjijikan, uh, di dalam perut piton Kaltrop ungu, si tampan sudah muntah-muntah. Tampaknya kantong Empedu ular itu telah diangkat, tetapi piton Kaltrop ungu tidak mati karenanya. Ia hanya menjulurkan lidahnya dengan marah, tapi tak lama kemudian, ekspresi panik muncul di matanya. Haha, aku menemukan roh iblis orang ini. Roh iblis jauh lebih bergizi daripada kantong Empedu ular. Aku pasti harus mencobanya. Tubuh Purple Kaltrop piton tiba-tiba menjadi tegak. Matanya terbuka lebar. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si tampan kecil. Ia dengan enggan terjatuh beberapa kali dan berhenti bergerak. Ia bisa hidup tanpa kantong Empedu, tetapi roh iblis adalah inti dan budidaya binatang iblis. Tanpa roh iblis, tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidupnya, ia tidak akan bisa bertahan. Muyu menepuk-nepuk pakaiannya dan menyingkirkan pedang klon bayangan. Dia berjalan mendekat untuk memeriksa Purple Kaltrop piton yang mengejarnya sampai mati. Sungguh sial sekali bisa bertemu dengan si kecil tampan yang berkulit tebal. Dia menendang tubuh ular itu dan berkata, keluarlah. Purple Kaltrop piton sudah mati. Apakah kamu akan menunggu sampai dia melahirkanmu? Si tampan kecil menggumamkan beberapa patah kata. Muyu tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Mulutnya sepertinya diisi sesuatu. Setelah beberapa saat, celah kecil terbuka di mulut piton Kaltrop ungu dan si tampan kecil berusaha merangkak keluar. Mulutnya melotot. Roh iblis piton Kaltrop ungu mungkin sangat besar. Tubuh si tampan kecil hangus hitam dan dipenuhi benda-benda menjijikan. Ia ingin melompat ke Muyu tetapi ditampar oleh Muyu. Pergilah mandi. Cairan lambung itu akan membuatku terbakar. Wajah Muyu dipenuhi rasa jijik. Kulitnya tidak setebal kulit Little Handsome. Si tampan kecil mengerutu beberapa kata dan berkeliling beberapa kali. Akhirnya, ia menemukan kolam yang relatif bersih dan membersihkan kotoran dari tubuhnya. Bagaimana kita menangani piton Kaltrop ungu ini? Si tampan kecil mengusap perutnya dan bertanya dengan puas. Kulit piton Kaltrop ungu adalah bahan alkimia berkualitas tinggi. Lihat seberapa besar yang satu ini. Pastinya lebih berharga daripada yang lapis ketiga. Ayo, kita tangani. Muyu berkata sambil mengeluarkan pedang klon bayangan dan mulai memotong. Meskipun sisik piton Kaltrop ungu ditutupi oleh bayangan pedang, kulit di bawah sisiknya sangat mudah untuk dipotong. Muyu membutuhkan waktu satu jam untuk menghadapi ular besar ini. Roh iblis sungguh enak. Ayo pergi. Kami akan mencari beberapa lagi untuk mengisi perut kami. Si tampan kecil mengjilat bibirnya. Aku merasa kita akan menjadi mimpi buruk bagi binatang iblis di lapisan langit kedua. Sebaiknya mereka tidak memprovokasi kita. Pertama, aku ingin kamu memakan roh iblis mereka. Muyu menyadari bahwa membawa serta seorang pelahap seperti si tampan kecil adalah pilihan yang baik. Pada saat kritis, itu bisa digunakan sebagai umpan untuk mengalahkan binatang iblis dari dalam keluar. Itu sempurna. 215. Wah, apa orang ini makan kotoran di pagi hari? Kenapa perutnya menjijikkan sekali? Itu anjing iblis berekor tiga. Tentu saja seekor anjing memakan kotoran. Sial, sial. Ah, aku menyentuh roh iblis itu. Beri aku roh iblis. Jangan memakannya. Teriakan yang sangat harmonis terdengar dari rawa. Satu manusia dan satu binatang, Bekerja sama untuk menghasilkan uang, Pembagian kerja jelas. Muyu secara khusus menarik perhatian binatang iblis, Lalu melemparkan si tampan kecil ke binatang iblis itu sebagai makanan yang harus diurus oleh si tampan kecil. Mereka telah berada di rawa selama dua hari dan telah bertemu tidak kurang dari sepuluh binatang iblis peringkat empat. Delapan diantaranya diurus oleh si tampan kecil sebagai umpan, Sedangkan sisanya diurus oleh Muyu dengan kekuatannya sendiri. Satu manusia dan satu binatang tidak terkalahkan di rawa, Menggunakan metode yang paling tidak terduga untuk membunuh binatang iblis. Binatang iblis itu tidak akan pernah mengira bahwa kematian mereka akan datang dari dalam keluar. Mereka bisa menerima dicabik-cabik oleh musuh kuat lainnya, Tapi mati dengan cara seperti itu adalah sebuah aib. Kemampuan Little Handsome untuk mencuri roh iblis dari perut binatang iblis lainnya belum pernah terdengar sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat binatang iblis itu, Setelah roh iblisnya diambil oleh si tampan kecil, Ia akan tamat. Cepatlah, samar-samar aku merasakan aura binatang iblis peringkat lima. Jika kita bertemu dengannya, kita bahkan tidak akan bisa lari. Mu Yu dengan cemas berteriak. Binatang iblis peringkat lima memiliki budidaya tahap keluar tubuh, Yang terbaik adalah tidak memprovokasinya. Tubuh besar anjing iblis berekor tiga berwarna kuning tanah itu jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi amarah saat ia dengan enggan menghembuskan nafas terakhirnya. Si tampan kecil berusaha keluar dari mulutnya, Lalu melemparkan roh iblis itu ke Mu Yu. Sudah ku bilang berikan aku roh iblis, Kenapa kamu memakannya? Mu Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat bekas gigitan roh iblis. Si tampan kecil sebenarnya diam-diam menggigitnya. Itu secara tidak sengaja menyentuh mulutku. Tubuh si tampan kecil basah dan dipenuhi benda-benda berantakan, Namun ia tetap tidak lupa menjelaskannya. Lupakan, lupakan. Aku benar-benar harus menyerahkannya padamu. Mu Yu sudah lama menggunakan pohon untuk membuat baskom berisi air bersih Untuk si Aosuai mencuci tubuhnya. Seluruh tubuh suai kecil berbau busuk. Untungnya, pengendalian energi spiritualnya sangat tepat Dan dapat dengan mudah menghilangkan bau di tubuhnya. Mu Yu sudah mendapatkan empat roh iblis. Sisanya semuanya ada di perut Si Aosuai. Roh iblis ini tidak penting bagi Mu Yu. Bakat kultifasinya sudah sangat tinggi, Jadi dia tidak membutuhkan hal-hal dari dunia luar untuk meningkatkan dirinya. Namun, hanya karena dia tidak bisa menggunakannya Bukan berarti orang lain tidak bisa menggunakannya. Misalnya, dia bisa memberikannya kepada Penatu Akumu. Dia saat ini sedang berkultifasi dari awal. Dengan bantuan roh iblis, budidayanya akan pulih lebih cepat. Setelah menjelajah beberapa saat, mereka akhirnya keluar dari rawa dan melangkah ke tanah padat. Di depannya ada padang rumput yang luas dan tak terbatas. Sebuah sungai besar membentang di seluruh padang rumput dan mengalir ke arah timur. Kadang-kadang, beberapa pohon terlihat di padang rumput. Pohon-pohon ini sangat tinggi dan memiliki dedaunan yang lebat. Pohon-pohon itu penuh vitalitas dan jauh lebih besar dari pohon yang pernah dilihat Mu Yu sebelumnya. Karena tidak ada manusia di dunia ini, hanya binatang iblis, pemandangannya sangat primitif. Jejak pertarungan antar binatang iblis bisa dilihat di mana-mana. Beberapa binatang iblis terbang di atas padang rumput, saling mengejar. Bahkan ada beberapa binatang iblis herbivora yang bergerak perlahan. Ada pula yang diam-diam meminum air di tepi sungai. Mu Yu mengeluarkan peta itu dan meliriknya. Di pojok bawah peta, ada indikasi laut. Di samping laut, ada lingkaran yang melambangkan rawa. Di luar rawa memang terdapat padang rumput dengan sungai besar. Menurut peta, bunga pembersi jiwa sembilan ki berada di sebuah gunung di timur. Jaraknya masih jauh dari sini. Mu Yu memperkirakan mereka akan membutuhkan dua hingga tiga hari untuk sampai di sana. Kumu mengatakan bahwa gunung itu sangat istimewa dan dapat dilihat dengan sekali pandang. Ketika dia masih muda, dia telah memetik bunga pembersi jiwa sembilan ki di sana. Gunung itu disebut Gunung Enam Jari. Ada pun rumput netherworld, berada di lembah salju di arah barat laut. Ada banyak binatang iblis di sana. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat tinggi dengan kulit dan daging tebal yang tahan terhadap dingin. Kumu belum pernah melihat rumput netherworld sebelumnya. Dia hanya mendengarnya dari Daoi Siun Dan. Daoi Siun Dan pernah ke sana sebelumnya, tapi dia tidak berani mendekat karena binatang iblis yang kuat. Dia hanya melihat rumput netherworld dari jauh, dikelilingi oleh banyak binatang iblis. Bahkan Daoi Siun Dan tidak berani terlalu dekat. Mu Yu sebenarnya tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya. Namun, anak panah itu sudah tertancap di haluan. Bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api, dia harus mencobanya. Kumu meminta Daoi Siun Dan untuk membantu menggambar garis besar lembah salju untuk dirujuk oleh Mu Yu. Dengan referensi ini, mungkin bisa membantu. Matahari menyinari tubuhnya, membuatnya merasa hangat. Mu Yu meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Kabut di rawa tidak hilang sepanjang tahun. Jika dia tinggal terlalu lama, dia merasa akan terkena rematik. Meski baru tinggal di rawa selama dua hari, ia merasa seperti sudah tinggal di sana selama dua tahun. Rawa itu sangat menyesakkan. Binatang iblis datang. Mu Yu sekali lagi menemukan dua aura suram. Dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan binatang iblis lagi. Tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga sangat melelahkan. Dalam persepsinya, ada jejak lainan pada tumbuhan di sekitarnya. Dia segera mengeluarkan root grass dan terjun ke tanah. Dia berencana menghindari kedua binatang iblis ini terlebih dahulu. Dua aura dingin suram muncul di rawa. Setelah itu, dua bayangan keluar dari rawa. Mu Yu mengira mereka adalah dua binatang iblis. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah dua orang dari gerbang neraka. Mereka sebenarnya telah dipindahkan ke rawa juga. Tubuh kedua orang ini berkelap-kelip dengan aura hitam yang mengepul. Kemana pun mereka pergi, lapisan es akan terbentuk di tanaman. Mereka mendarat di tempat Mu Yu baru saja berdiri. Semak-semak di sekitarnya segera layu, seolah vitalitasnya telah terhisap. Aura hantu menghilang, menampakkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Wajah pria itu pucat tanpa bekas darah. Namun, matanya sangat tajam. Dia tampak sangat muda. Wanita itu terlihat sangat kedinginan. Matanya hitam seperti tinta. Tidak ada warna putih di matanya. Dia tampak sangat menakutkan. Salah satu ciri orang dari gerbang neraka adalah warna kulit setiap orang terlihat seperti orang yang sudah lama meninggal. Warnanya sangat putih. Kakak senior Suanyu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Wanita dari gerbang hantu bertanya. Suaranya tidak mengandung emosi manusia. Seolah-olah dia adalah mayat yang berjalan. Itu sangat kaku dan membuat orang merasa tidak nyaman mendengarkannya. Kakak senior Suanyu, Gui Suanyu. Ketika Mu Yu mendengar ini, dia sedikit terkejut. Tubuh fisik Gui Suanyu telah dihancurkan oleh Feng Hao Shen di pegunungan Moyun. Kembarannya juga telah dibunuh oleh Mu Yu. Meskipun Mu Yu telah mengabaikan jiwa Gui Suanyu dan membiarkannya melarikan diri, pria di depannya ini tidak terlihat seperti Gui Suanyu. Pertama, kita harus menemukan beberapa jiwa iblis. Jika kita bisa mengajak yang mulia hantu pergi ke pulau hantu saat itu, kita tidak perlu mengalami banyak masalah sekarang. Sayangnya, Jian Ying dan Chen Feng di pegunungan Moyun memang dewa sejati. Mereka memang bukan orang-orang yang bisa kita targetkan. Dari nada bicara orang ini, dia benar-benar Gui Suanyu. Kini setelah dia tampil dengan penampilan berbeda, mungkinkah dia telah menemukan tubuh fisik baru? Lalu di mana dia bisa menemukan kembarannya? Hal yang paling kuat tentang orang-orang dari Gerbang Ngeraka adalah mereka memiliki saudara kembar yang bekerja bersama. Tanpa si kembar, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Mungkinkah Gui Suanyu telah menemukan saudara kembarnya yang lain? Jika kita mencari jiwa iblis, kita perlu menggunakan arah ekstraksi jiwa untuk menemukan keberadaan iblis. Namun, iblis itu cukup kuat. Akan sulit untuk membunuh mereka dan mengumpulkan jiwa iblis mereka. Setan pasti telah menemukan cara untuk memasuki cakrawala kedua. Selama kita mengikuti mereka, kita pasti bisa menemukan Raja Iblis Keraputi itu, kata wanita dari Gerbang Ngeraka. Ayo cari yang lain dulu. Untung kita tidak berjauhan. Binatang iblis cakrawala kedua ini sangat kuat. Kita perlu mencari tempat yang relatif jauh untuk menggunakan arah ekstraksi jiwa. Kita tidak bisa diganggu oleh mereka. Juga, sembilan susunan untuk kepemilikan Raja Hantu telah disiapkan. Kita harus menangkap Raja Iblis Keraputi hidup-hidup. Gui Suanyu berkata dengan suara rendah. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia kemudian naik ke udara lagi dan melanjutkan perjalanannya bersama wanita dari Gerbang Ngeraka. Setelah sekian lama, Muyu keluar. Tempat dia bersembunyi tertutup lapisan es putih. Sembilan susunan untuk kepemilikan. Muyu merenung untuk waktu yang lama. Dia ingat ketika dia pergi ke desa wabah bersama Deadwood untuk menyelamatkan orang, mereka bertemu orang-orang dari Gerbang Ngeraka. Mereka dikatakan mengumpulkan jiwa fana murni untuk dimiliki Gui Jiu Ming. Apakah itu berarti Raja Hantu yang disebutkan Gui Suanyu adalah Gui Jiu Ming? Lalu ada apa dengan Raja Iblis Keraputi? Bagaimana mereka tahu bahwa Raja Iblis Keraputi berada di Cakrawala kedua? Muyu memandang dua orang dari Gerbang Ngeraka di kejauhan dan berpikir keras. Awalnya ada tiga ras di Cakrawala ketiga, manusia, Yumon, dan Iblis. Setan-setan itu telah menghilang jauh sebelum Yumon. Mereka telah menghilang selama ribuan tahun. Bagaimana bisa ada berita tentang mereka sekarang? Hanya murid dari tiga belas sekte yang memasuki Cakrawala kedua. Bagaimana setan memasuki Cakrawala kedua? Mungkinkah Iblis telah menemukan cara lain untuk memasuki Cakrawala kedua? Ketika Muyu mengintrogasi murid dari Gerbang Ngeraka, dia meninggal sebelum dia bisa mengetahui keberadaan Raja Iblis Keraputi. Sekarang tampaknya Raja Iblis Keraputi disegel di Cakrawala kedua. Banyak pertanyaan rumit muncul di benak Muyu, membuatnya merasa bingung. Dia tidak dapat memahami taruhannya. Raja Iblis Keraputi adalah salah satu dari sepuluh Raja Iblis besar. Setan pasti tidak akan membiarkan dia ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang dari Gerbang Ngeraka. Tetapi jika itu adalah Raja Iblis, bagaimana mungkin para penggara panggung Naschen Sol dari Gerbang Ngeraka bisa yakin untuk menangkap Raja Iblis? Raja Iblis adalah eksistensi yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Gui Suanyu, dia tidak bisa menandingi Raja Iblis. Yumon yang melarikan diri dari pegunungan Moyun dan kembali ke Cakrawala ketiga sudah cukup buruk. Kini nampaknya para Iblis yang sudah lama terdiam, mulai bergerak. Tampaknya kehidupan damai yang dikorbankan oleh Jian Ying dan Chen Feng demi manusia Cakrawala ketiga tidak dapat lagi dipertahankan. Haruskah kita mengikuti mereka? Xiao Suai menggaruk kepalanya dan bertanya. Haruskah mereka pergi? Entah itu Yumon atau para Iblis, masalah ini sangat merepotkan. Orang-orang dari Gerbang Ngeraka adalah salah satu dari delapan gerbang. Jika Muyu tidak mengetahui tindakan tercela mereka, dia mungkin berpikir bahwa Gerbang Ngeraka berusaha menghentikan kebangkitan Iblis. Tetapi dengan sifat tercela dari Gerbang Ngeraka, hal ini mustahil. Mereka memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Mengapa mereka menghentikan Iblis demi manusia? Lupakan saja, jangan pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita temukan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan ramuan netherworld dulu. Masalah ini jauh lebih penting daripada mengikuti mereka. Orang-orang dari Gerbang Ngeraka diam-diam mengumpulkan jiwa ribuan manusia. Tidak peduli apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, bagi Muyu, itu tidak sepenting menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan ramuan netherworld. Majikannya pernah mampu menghentikan lima raja roh Yumeng. Selama dia bisa memulihkan kultifasinya, tidak akan sulit baginya untuk menghentikan Yumeng dan para iblis. Tetapi budidaya Gui Suanyu telah meningkat pesat. Muyu melihat punggung Gui Suanyu. Meskipun dia telah melangkah ke tahap Naschen Sol, kekuatan Gui Suanyu masih di atasnya. Namun, jika Muyu memiliki kesempatan, dia pasti akan melawan Gui Suanyu secara pribadi. Terakhir kali di Pegunungan Moyun, dia hanya memiliki kekuatan periode jindan. Melawan Gui Suanyu, yang berada di tahap Naschen Sol, dia tidak memiliki peluang untuk melawan. Sekarang dia telah melangkah ke tahap Naschen Sol, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Gui Suanyu ingin membunuh Tuan Muyu. Hanya ini saja bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh Muyu. 216. Lapisan kedua adalah dunia binatang iblis. Oleh karena itu, bahkan setelah Muyu meninggalkan Rawa, dia masih bisa melihat binatang iblis dengan kekuatan mengerikan. Untungnya, banyak binatang iblis peringkat 5 dan peringkat 6 tidak berkumpul dalam kelompok. Binatang iblis tingkat tinggi memiliki rasa wilayah yang khusus. Mereka membiarkan binatang iblis yang lebih lemah menyusup ke wilayah mereka. Lagipula, mereka juga butuh mangsa. Namun, begitu mereka bertemu dengan binatang iblis yang dapat mengancam posisi mereka, mereka akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Muyu telah menyusup ke wilayah banyak binatang iblis tingkat tinggi. Namun, karena keberadaannya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka dan mereka tidak memperlakukannya sebagai mangsa, dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang perjalanan. Jika dia bertemu dengan binatang iblis peringkat 4, dia bisa membiarkan suai kecil menghadapinya. Muyu sekarang memberi julukan pada suai kecil, Terminator Binatang Iblis. Dia awalnya ingin melihat apakah dia bisa melempar suai kecil ke binatang iblis peringkat 5 sebagai camilan. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mendapatkan roh iblis binatang iblis peringkat 5. Namun, setelah memikirkannya, binatang iblis peringkat 5 terlalu kuat. Terakhir kali, Muyu dibuat pusing oleh piton kaltrop ungu peringkat 4. Jika dia menjadi sasaran binatang iblis peringkat 5, dia ditakdirkan untuk dihabisi. Apakah aku salah jalan? Bukankah seharusnya ada sungai di sini? Muyu duduk di atas pedang terbang dan menggaruk kepalanya, bingung. Dia membandingkannya dengan peta Deadwood. Di peta Deadwood, setelah melintasi gunung ini, seharusnya ada sungai lebar yang mengeluarkan gas hitam. Namun, di hadapannya hanya ada dataran luas yang terbuat dari batu. Bahkan tidak ada setetes air pun. Orang tua itu sudah lama sekali datang ke sini. Ada begitu banyak binatang iblis yang kuat di sini. Siapa tahu, mungkin salah satu binatang iblis tingkat tinggi menyukai batu dan memenuhi sungai hitam dengan batu. Suai kecil sedang memegang sepotong roh iblis binatang iblis peringkat 4, mengunyahnya dengan senang hati. Kalau begitu dia pasti bosan. Muyu menunjuk posisi matahari di langit. Setelah memastikan arahnya benar, dia terus terbang menuju dataran batu. Semakin dia terbang, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat sekeliling dan melihat hanya ada batu berserakan. Dia tidak melihat apapun, apakah itu tumbuhan atau makhluk. Bahkan binatang iblis yang berlarian sebelumnya semuanya telah hilang. Mengapa ini sangat aneh? Seolah-olah mereka memasuki dunia yang terbuat dari batu. Tanahnya dipenuhi batu-batu berbentuk aneh. Kadang-kadang, mereka melihat satu atau dua gunung. Namun, gunung yang tingginya ribuan meter itu bahkan tidak memiliki satu tanaman pun. Yang ada hanya tanah dan batu murni, yang sangat mendadak. Muyu mulai merasa curiga. Dia mendapat firasat buruk. Situasi seperti ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia datang ke tempat yang familiar namun asing. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, tapi perasaan aneh ini masih melekat di benaknya. Lingkungan sekitar sangat sepi. Hanya suara Muyu yang terbang dengan pedangnya dan suara si tampan kecil yang mengunyah roh iblis Ken yang bisa terdengar. Tapi pada saat ini, dengan suara mendesing, tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Muyu memiringkan kepalanya, dan sebuah batu seukuran kepalan tangan melewati telinganya. Suara gesekan yang tajam menyebabkan gendang telinganya sakit. Tubuhnya menjadi lesu, dan dia berhenti. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan batu yang muncul entah dari mana ini. Apakah ada seseorang di sekitar? Siapa ini? Muyu melihat sekeliling dengan waspada. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Lingkungan sekitar masih sunyi senyap. Seolah-olah batu itu tidak sengaja terbang dengan sendirinya. Tentu saja ini tidak mungkin. Batu tidak akan bergerak dengan sendirinya. Untuk dapat secara akurat mengenai kepala kultifator tahap jiwa baru lahir dengan kekuatan yang begitu besar, Muyu tidak akan percaya bahwa itu adalah kecelakaan. Wuss, wuss. Suara tajam lainnya dari sesuatu yang menerobos udara. Tubuh Muyu dengan paksa ditarik ke samping. Dua batu melewati bahunya. Sebelum Muyu sempat berbalik, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Batu-batu di tanah tiba-tiba melayang satu persatu dan menggantum di udara. Saat Muyu tertegun, beberapa ratus batu secara seragam bergegas menuju Muyu. Mendengar suara gesekan antara mereka dan udara, Muyu menyimpulkan bahwa selama dia terkena salah satu dari mereka, dia pasti akan hamil. Apa-apaan ini? Teriak Muyu. Mengontrol energi spiritual di sekitarnya, seluruh tubuhnya terbang ke atas seperti anak panah. Batu-batu itu saling bertabrakan pada posisi semula. Beberapa batu bahkan pecah. Namun, ini bukanlah akhir. Batu-batu yang bertabrakan satu sama lain tidak jatuh kembali ke tanah seperti yang dibayangkan Muyu. Sebaliknya, mereka berhenti sejenak dan terus terbang menuju Muyu. Batu-batu ini sepertinya memiliki kesadaran. Mereka tanpa henti mengejar Muyu. Tidak peduli bagaimana Muyu menghindar, batu-batu itu akan selalu terus menghantamnya. Selain itu, Muyu menyadari bahwa semakin sulit baginya untuk menghindar. Semakin banyak batu di tanah yang melayang. Jika dia tidak hati-hati dan terkena, dia pasti akan terkubur oleh batu-batu ini. Meninggal dunia. Salah satu sudut bajunya sudah tergores. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap batu-batu ini. Dia mengangkat pedang klon bayangan dan mulai memblokir serangan batu-batu ini. Namun, jika ini terus berlanjut, jelas dia hanya akan dipukuli secara pasif. Muyu mengatupkan kedua tangannya dan mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya untuk membentuk penghalang energi spiritual di sekelilingnya. Ketika batu-batu itu menabrak penghalang, gelombang riak yang membuat jantung berdebar-debar muncul. Untungnya, penghalang tersebut dapat menahan benturan batu dan mampu memantulkannya. Namun, sebelum Muyu bisa bernapas lega, dia menemukan bahwa batu-batu itu tidak bergerak lagi. Sebaliknya, mereka dengan ringan menempel pada penghalangnya. Batu-batu itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri ketika mereka terhubung dengan mulus dan mulai secara bertahap mengelilingi penghalang Muyu. Apa-apaan? Muyu memanfaatkan celah tersebut sebelum dia terbungkus oleh batu untuk bergegas keluar dari pengepungan. Pedang klon bayangan berputar di depan dadanya. Lampu hijau meledak dengan sado klone swat sebagai pusatnya. Pedang tajam ki langsung menghancurkan batu-batu yang mengikutinya. Namun, semakin banyak batu yang melompat dari tanah. Tidak ada apapun di sekitarnya yang bisa digunakan sebagai tameng. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan dihancurkan oleh batu. Ha! Pada saat ini, Muyu tiba-tiba mendengar teriakan lembut. Dia mengikuti suara itu dan melihat seorang gadis berpakaian biru tidak jauh darinya. Dia juga berurusan dengan tumpukan batu yang besar. Saya akhirnya menemukan seseorang. Sungguh tidak sederhana. Orang-orang yang terlihat di sini biasanya adalah murid dari beberapa sekte dari surga ketiga seperti dia. Meskipun Muyu tidak mengenal gadis ini, dia masih sangat senang karena ada orang yang hidup di dunia batu yang sunyi ini. Gadis itu tampak seumuran dengan Muyu. Dia tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru yang sepertinya merupakan semacam artefak sihir yang kuat. Kemana pun lingkaran cahaya itu bergerak, batu-batu itu akan hancur. Muyu mengusir batu-batu itu saat dia mendekati gadis itu. Gadis itu juga memperhatikan Muyu dan ragu-ragu sejenak sebelum terbang. Hai, Nona, tahukah Anda apa yang terjadi dengan batu-batu ini? Muyu bertanya saat pedang klon bayangannya mengiris deretan batu. Kamu tidak tahu. Gadis berpakaian biru itu mengerutkan kening. Muyu melihat dengan jelas lingkaran biru di sekitar tubuhnya. Itu adalah pita halus dan halus yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Haruskah aku tahu? Muyu bertanya dengan bingung. Gadis berpakaian biru itu menatap Muyu dengan curiga dan kemudian berkata, Apakah kamu dari surga ketiga? Ya, nama saya Muyu dan saya dari sekte Danding. Bolehkah aku tahu namamu? Kamu berasal dari sekte mana? Muyu dengan senang hati memperkenalkan dirinya. Di saat yang sama, dia bergumam di dalam hatinya. Jika dia bukan dari surga ketiga, mungkinkah dia berasal dari surga kedua? Mari kita tangani Yumeng ini dulu. Kata-kata gadis berpakaian biru itu membuat Muyu terkejut. Bagaimana batu-batu ini bisa menjadi Yumeng? Muyu tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak ketika perubahan mendadak terjadi. Batu-batu di udara sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan mulai terbang dengan cepat ke segala arah. Mereka secara bertahap berkumpul di tanah, dan setelah beberapa saat, batu-batu itu menyatu menjadi bentuk humanoid. Mereka telah menjadi manusia batu yang hidup. Manusia batu ini memiliki ciri wajah buram, terutama matanya yang dibentuk oleh dua permata ungu bercahaya. Hanya dengan melihat mereka saja sudah membuat orang panik. Apa ini? Setan batu. Apakah mereka mempunyai roh iblis? Suai kecil berteriak penuh semangat. Dia dengan cepat memasukkan sisa roh iblis ke dalam mulutnya. Kemudian, dia melompat ke atas kepala Muyu, siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Ini kamu Meng. Yumeng, Anda tidak tahu bahwa itu bukan batu. Gadis berpakaian biru itu mengerutkan kening. Batu-batu di sekitarnya tidak lagi menyerang mereka, tapi dia tidak berani gegabuh. Pita biru masih mengelilinginya. Ah, kamu Meng. Yumeng tidak memiliki roh iblis, kan? Suai kecil mengibaskan ekornya dan dengan cepat kembali ke pelukan Muyu. Tentu saja, Muyu tahu tentang Yumeng. Belum lagi hubungannya dengan Tuyumon, dia juga pernah melihat Tuyumon di kota Lansi. Sebenarnya, dia belum melihat wajah asli Yumeng. Namun, memang benar Tuyumon telah menyerangnya di kota Lansi. Yumeng ini semuanya terbuat dari batu. Tampaknya berbeda dengan warna kuning tanah yang disebutkan oleh kakek kepala desa. Ini wilayah Tuyumon. Ada terlalu banyak batu di sini. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kata gadis berpakaian biru itu. Begitu dia selesai berbicara, Yumeng tiba-tiba menginjakan kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka yang berat seperti karung pasir besar saat mereka menyerang mereka berdua. Muyu bisa dengan jelas mendengar suara tinju besar mereka yang bersiul di udara. Jika dia terkena salah satu tinju itu, dia mungkin akan muntah darah. Muyu tidak berani menghadapinya secara langsung. Sosoknya dengan gesit menghindar, menghindari tinju yang seperti angin. Kakinya mengetuk salah satu lengan Yumeng, memisahkan jarak di antara keduanya. Namun, Yumeng yang lain mendekat dan mengeluarkan raungan teredam, menghantam kepala Muyu. Hati-hati. Pita biru gadis berpakaian biru itu tiba-tiba melingkari pinggang Yumeng yang menyerang Muyu. Dengan tarikan lengan rampingnya, tubuh berat Tuyumon itu benar-benar terangkat dan terlempar keluar, menabrak Yumeng yang lain. Kedua Yumeng jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Muyu bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Pedang klon bayangannya telah lepas dari tangannya. Itu menembus rambut gadis berpakaian biru dan menembus mata kanan Yumeng lainnya. Tinju Yumeng yang hendak mengenai pinggang gadis berpakaian biru itu tiba-tiba berhenti. Ia mengeluarkan jeritan kesakitan dan mencoba meraih pedang klon bayangan dengan kedua tangannya. Muyu sudah mengeluarkan pedang klon bayangan. Batu ungu bercahaya telah hancur. Gadis berpakaian biru mengambil kesempatan itu untuk menendang dada Yumeng, membuatnya terbang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Keduanya berkata bersamaan. Lalu, mereka saling memandang. Hanya Muyu yang tersenyum bodoh, sementara gadis itu mendengus dengan nada menghina. Dia terlihat sangat arogan. Muyu terdiam. Dia mengusap hidungnya, mengira gadis ini sangat sombong. Dia hanya menyapanya. Kenapa dia harus begitu sombong? Tapi sekali lagi, kekuatan gadis ini tidaklah kecil. Bahkan tubuh Yumeng yang berat pun terlempar olehnya. Dia benar-benar tomboy. 217. Gadis berpakaian biru itu terbang di depan selama sekitar 4 jam, dan Muyu mengikuti dari belakang. Dari waktu ke waktu, beberapa Tuyumeng akan bangkit dari tanah dan menyerang mereka, namun mereka berhasil menghindarinya. Sekarang bukan waktunya bertarung, apalagi di dataran batu tak berujung ini. Siapa yang tahu berapa banyak Tuyumeng yang menunggu mereka? Cara ini. Gadis berpakaian biru itu tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah lain. Dia sepertinya mengetahui arah dan akan selalu menyesuaikan arahnya pada waktu yang tepat. Untungnya, dia mengikuti gadis ini. Jika tidak, dengan arah Muyu yang buruk, dia mungkin telah terbang ke sarang Tuyumeng. Setelah beberapa saat, sebuah tebing besar muncul di depan mereka, dan batu-batu yang memenuhi langit telah menghilang. Tempat ini seperti batas dunia. Melihat ke bawah dari tebing, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan berkabut, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Muyu menoleh ke belakang dan melihat Tuyumeng berlari di tanah batu, dan kecepatan mereka tidak lebih lambat dari mereka. Kemampuan melompat Tuyumeng juga luar biasa. Tidak peduli seberapa tinggi mereka terbang, Tuyumeng ini akan selalu mampu mencapai ketinggiannya. Terlebih lagi, ada gaya tarik aneh yang datang dari bawah. Begitu mereka terbang terlalu tinggi, akan sulit bagi mereka untuk terbang. Tunggu, gadis berbaju biru itu tiba-tiba berhenti di tepi tebing. Kenapa kamu berhenti? Mereka akan mengejar ketinggalan. Muyu melihat gadis berpakaian biru itu tiba-tiba berhenti di tepi tebing, dan dia dengan cepat menginjak pedang terbangnya untuk berhenti. Namun, dia masih terbang sedikit keluar dari tebing karena kelembaman. Hai, jangan keluar. Gadis berbaju biru itu berteriak, tapi sudah terlambat. Begitu Muyu melangkahi tebing, kekuatan tarikan besar tiba-tiba datang dari tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya diikat oleh gunung yang berat. Seluruh tubuhnya jatuh tak terkendali dari tebing, dan dia tidak punya ruang untuk berjuang. Berengsek! Apa-apaan? Muyu mencoba mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, ingin melawan kekuatan aneh ini. Namun, kekuatan aneh ini terlalu aneh. Semua kekuatan spiritual di tubuhnya sangat ditekan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sial! Rasa takutku terhadap ketinggian muncul lagi. Adegan ini mirip dengan saat Muyu jatuh dari tepi tebing ketika dia masih sangat muda. Pada saat itulah dia mulai takut ketinggian. Sekarang, di bawah pelatihan Ansu, dia secara bertahap mengatasi rasa takutnya akan ketinggian. Namun, kekuatan aneh ini menyebabkan dia jatuh dari tebing lagi, dan pemandangan yang sama menimbulkan ketakutan di hatinya. Sangat merepotkan, suara gadis berpakaian biru datang dari atas. Saat Muyu sedang memikirkan cara menemukan cara untuk mendarat dengan aman, dia mendongat dari sudut matanya dan menemukan bahwa gadis berpakaian biru itu bergumam dan kemudian melompat turun dari tebing. Adegan macam apa ini? Wanita berpakaian biru itu merentangkan tangannya dan menginjak pita sutra. Pakaiannya berkibar tertiup angin, meninggalkan bayangan. Angin menyapu pelipisnya dan helayan rambut hitam halus berkibar tertiup angin. Dia seperti bidadari yang turun ke dunia fana. Dia begitu anggun sehingga Muyu sedikit terkejut. Sayang sekali kamu tidak mengenakan gaun. Si tampan kecil meneteskan air liur saat dia menatap kiaosue. Sedikit tampan, dasar mesum kecil. Muyu melihat sosok gadis berpakaian biru yang jatuh, dan untuk sesaat, dia lupa bahwa dia masih jatuh dengan cepat. Jangan berpura-pura menjadi orang yang berbudiluhur. Bukankah kamu juga ingin dia memakai gaun? Si tampan kecil menyeka air liurnya dan juga menyeka air liur Muyu. Aku tidak melakukannya. Muyu sama sekali tidak memandang si tampan kecil. Matanya tidak meninggalkan gadis berpakaian biru itu sejenak. Kecepatan jatuh gadis berpakaian biru itu tidak lebih lambat dari kecepatan Muyu. Dia dengan cepat turun ke sisi Muyu. Pita sutra di bawah kakinya memanjang dan melilit tumit Muyu. Kemudian, ujung pita yang lain dililitkan pada batu yang menonjol di tebing. Dengan kemunduran yang sangat besar, keduanya akhirnya berhenti. Muyu tergantung terbalik dan tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual. Dia seperti orang biasa. Pada saat yang sama, ia menemukan pahanya sepertinya tertarik dan terkilir. Rasa sakit yang merobek melanda dirinya. Dengan rasa sakit yang begitu besar, dia tidak lagi punya waktu untuk memandangi gadis cantik itu. Ambil sendiri batu itu. Gadis berpakaian biru itu berteriak. Muyu bereaksi. Mengabaikan rasa sakit di pahanya, dia menopang dirinya dengan kedua tangannya di dinding batu. Kemudian, dia mencari posisi yang cocok dan memeluk erat batu tersebut. Bisakah, bisakah kamu melepaskan kakiku? Muyu merasa sangat memalukan mempermalukan dirinya sendiri di depan seorang gadis. Dia mencoba berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan. Aku baru saja mendengar suara berderit. Kakimu sepertinya terkilir. Gadis berpakaian biru itu mengangkat bahu dan melepaskan pita birunya. Melonggarkannya pita ini tidak menjadi masalah. Beban seluruh tubuh ditambahkan ke lengannya. Dia ingin menendang kakinya ke dinding batu, tetapi kaki kanannya tidak memiliki kekuatan apapun. Seluruh tubuhnya terpeleset dan kakinya terjatuh. Lalu, tumitnya membentur dinding batu. Rasa sakit yang tajam datang lagi. Muyu mengertakkan gigi kesakitan. Berengsek. Tadi, dia ingin berpura-pura menjadi laki-laki di depan gadis itu. Sekarang semuanya hancur. Mengapa kita tidak bisa terbang ke sini? Muyu melambat dan menahan rasa sakit di pahanya. Dia memaksakan diri untuk bertanya. Domain gravitasi Tuyumeng. Mereka adalah raja bumi. Mereka sangat ahli dalam mengendalikan gravitasi. Untungnya, ini hanyalah Tuyumeng yang lebih lemah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Gadis berpakaian biru itu sepertinya tahu segalanya. Dia tidak hanya mengetahui arahnya, tetapi dia juga mengetahui kemampuan Tuyumeng. Nona, kamu tahu banyak. Muyu benar-benar tidak tahu apa yang begitu kuat dari Tuyumeng. Ia selalu mengira Tuyumeng hanya tahu cara mengendalikan batu. Dia tidak tahu kalau mereka juga bisa mengendalikan gravitasi. Muyu mencoba yang terbaik untuk meluruskan postur tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyimpan sebagian gambarnya di depan gadis itu. Namun, dia tetap terlihat sangat malu. Gadis berpakaian biru menggunakan pita biru untuk menstabilkan tubuhnya. Dia terlihat sangat santai. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu berlari ke surga lapisan kedua. Kamu benar-benar tidak takut mati. Gadis berpakaian biru itu mendengus. Mereka memberitahuku bahwa Yumon bisa menyusup ke lapisan kedua surga. Namun, aku tidak menyangka akan bertemu dengan mereka. Bagaimana saya bisa seberuntung itu? Gumam Muyu. Dia kemudian bertanya, Bolehkah aku tahu namamu? Kyaosue. Kyaosue memberikan jawaban singkat. Sepertinya dia tidak ingin berbicara dengan Muyu. Nona Kyaosue sangat akrab dengan tempat ini. Jika saya tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun di sini, saya akan curiga bahwa Anda adalah penduduk asli surga lapisan kedua. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Muyu dari Sekte Danding. Muyu terkekeh. Saya dari Sekte Debu Merah. Kyaosue memandang Muyu dengan merendahkan. Apakah begitu? Maka kamu pasti kenal Tianran. Seperti yang diharapkan dari delapan Sekte, Anda tahu tempat ini seperti punggung tangan Anda. Kata Muyu. Ketika Kyaosue mendengar Muyu berkata bahwa dia mengenal Tianran, ekspresinya berubah. Namun, dia segera menutupinya dan mendengus tanpa komitmen. Apa yang ada di bawah? Apa yang akan terjadi jika kita terjatuh? Muyu memandangi tebing tak berdasar dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Saya tidak tahu apa yang ada di bawah. Bahkan jika kita tidak mati, kita mungkin akan kehilangan separuh hidup kita. Kyaosue mengerutkan bibirnya. Dia menilai Muyu dan berkata, kamu sepertinya bukan berasal dari Sekte Danding. Aku tahu bahwa Sekte Danding penuh dengan orang-orang lemah yang sakit-sakitan. Mereka tidak memiliki keterampilan seperti milikmu. Saya istimewa. Muyu mengangkat alisnya. Dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Hal terpenting baginya saat ini adalah memasang kembali kakinya yang patah. Namun, dalam posisinya saat ini, tidak ada kesempatan baginya untuk menyembuhkannya. Sedikit tampan, bantu aku jika kamu belum mati. Muyu berseru. Si tampan kecil telah tidur dengan nyaman dalam pakaian Muyu. Beberapa saat yang lalu, dia ngiler sambil melihat keindahannya. Sekarang, dia sedang tidur nyenyak. Apakah kita sudah keluar dari bahaya? Si tampan kecil menjulurkan kepalanya dan menatap Kyaosue. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, apakah kamu mengusir monster batu itu? Kami diusir. Kaki kananku patah. Cepat bantu aku. Muyu mengabaikan tatapan aneh Kyaosue dan mengusap dagunya ke kepala si tampan kecil. Ketika Syaosue melihat Kyaosue, dia bahkan menyisir rambutnya dan berdiri di bahu Muyu. Dia membungkuk dan berkata, Nona sayang, nama saya Syaosue. Syaosue berarti Syaosue, dan Syaosue berarti Syaosue. Tolong jaga saya. Jaga adikmu. Cepat dan pasang kembali kakiku. Jika tidak, kita semua akan mati jika terjatuh. Muyu mengutuk. Nona, kita tidak perlu memperhatikan orang kasar ini. Nona, ada bau yang familiar di tubuhmu. Apakah kamu membawa sesuatu yang enak? Melihat Nona begitu halus dan halus, aku bertanya-tanya siapa nama belakang Nona. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan memberimu stick drum. Muyu hanya marah pada orang ini. Dia bahkan berbicara tentang makanan ketika dia mendekatinya. Ketika si tampan kecil mendengar tentang makanan, dia segera merangkak ke tubuh Muyu untuk merawat kakinya yang terluka. Antara cantik dan stick drum, si tampan kecil memilih stick drum. Itu hanya patah tulang biasa. Ini bukan masalah. Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang kultifator. Bukankah terlalu memalukan jika mengalami patah tulang? Saya akan segera memasangkannya kembali untuk Anda. Si tampan kecil bergumam sambil melayang di udara. Kemudian, dia meraih kaki kanan Muyu dengan cakarnya dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Mengikuti suara tidak menyenangkan dan rangan menyakitkan dari Muyu, si tampan kecil bertepuk tangan dan terbang kembali ke bahu Muyu. Tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut? Tidakkah kamu tahu bahwa menggunakan begitu banyak kekuatan itu menyakitkan? Eh, tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa terbang? Muyu membuka matanya lebar-lebar. Ada formasi susunan di sini dan tidak mungkin untuk terbang. Namun, si tampan kecil bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak terpengaruh sama sekali. Apa? Anda tidak bisa terbang? Aku bertanya-tanya mengapa kalian berdua berada dalam posisi yang aneh. Jadi kamu tidak bisa terbang? Mengapa kamu tidak bisa terbang ke sini? Hei, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Hal-hal berikut ini jauh lebih mudah. Sejujurnya, terkadang membawa suai kecil cukup berguna. Misalnya, dia bisa menyembuhkan lukamu, dan ketika bertemu dengan binatang iblis, dia bahkan bisa bertindak sebagai umpan dan sebagainya. Selain itu, dia juga bisa membantu muterbang. Si tampan kecil hanya bisa memprotest tanpa daya. Pada akhirnya, Muyu menggunakan ayam panggang sebagai umpan. Muyu meraih ekor little handsome. Saat si tampan kecil berteriak, dia benar-benar menggendong Muyu. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak berusaha sama sekali. Cantik, kamu mau tumpangan. Gratis. Muyu mengulurkan tangannya dan berkata pada Kyaosue. Kyaosue memandang si tampan kecil dengan curiga. Si tampan kecil sedang berjuang di udara. Jelas, dia tidak percaya tubuh kecil tampan kecil bisa memuat dua orang. Dia ragu-ragu sejenak, tapi karena dia tidak punya ide yang lebih baik, dia hanya mengangguk. 218. Muyu mengeluh dalam hatinya. Pinggangnya sangat kencang sehingga dia tidak bisa bernapas, tapi dia tidak bisa kehilangan ketenangannya di depan seorang gadis. Dia hanya bisa meringis kesakitan saat Syaosue menggerutu. Tebing ini sangat dalam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Tuyumeng berhasil menumpuk batu itu begitu tinggi. Mereka turun selama hampir dua jam sebelum mereka hampir tidak bisa melihat penampakan dasar yang sebenarnya. Ada semak-semak subur di mana-mana, dan samar-samar mereka bisa melihat kolam begelombang. Setelah satu jam berikutnya, mereka akhirnya mendarat di atas batu, gemetar. Ada berbagai jenis tanaman tak dikenal di sekitar mereka. Bahkan ada yang sudah mekar, tapi ada yang kurang. Setelah beberapa saat, Muyu menyadari apa yang hilang. Tidak ada lebah, kupu-kupu, atau serangga lainnya. Dia bahkan tidak bisa mendengar kicauan burung. Suasananya sangat sunyi. Tidak ada angin yang bertiup, dan tanaman tidak bergerak. Yang ada hanya suara nafas mereka sendiri. Tempat ini agak aneh. Muyu menyentuh tanaman di sampingnya. Mereka sepertinya memukul mundur Muyu. Muyu tidak merasakan keakraban apapun dengan tanaman ini. Dia ingin menyatu dengan mereka, tapi dia masih sedikit merasa jijik. Kiyosue melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Namun, dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia baru saja memikirkan sesuatu. Muyu awalnya ingin mencari topik untuk dibicarakan dengan Kiyosue, tetapi melihat penampilannya yang acuh tak acuh, dia merasa lebih baik tidak meminta penolakan. Keduanya beristirahat lama di atas batu. Mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan bulan terang muncul di langit. Cahaya bulan yang terang menyinari tanah terpencil ini, dan rawa yang tenang tidak memiliki jejak cahaya bulan yang dingin. Sebaliknya, penghalang berkabut melayang dari suatu tempat, dan secara bertahap menyelimuti mereka. Ada perasaan yang muncul di hati keduanya. Kabut ini beracun. Muyu baru saja menghirup sedikit kabut dan segera menjadi waspada. Dia mengedarkan kirohnya untuk mengusir kabut dari tubuhnya. Bagi Muyu, gas beracun itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia hanya ingin mengingatkan Kiyosue. Kiyosue juga tidak terpengaruh oleh kabut. Agaknya, dia juga memiliki harta pelindung pada dirinya. Tubuhnya memancarkan cahaya biru samar. Sabuk sutra biru di pinggangnya lah yang melindunginya. Kiyosue melirik Muyu dan mengingatkan, mulai sekarang, kamu harus waspada. Binatang iblis lapisan kedua yang kuat biasanya keluar pada malam hari. Muyu tidak tahu bagaimana Kiyosue mengetahui hal ini. Faktanya, Kiyosue tidak perlu mengingatkannya. Suara gemerisik terdengar di rawa yang awalnya sunyi, seolah ada sesuatu yang merayap dengan cepat di lahan basah. Itu hanya suara, tapi tidak terlihat. Aduh! Teriakan bangga dan menyendiri terdengar tidak jauh dari sana. Keduanya menoleh untuk melihat sumber suara. Sebatang pohon pinus yang tinggi menonjol dari yang lain tidak jauh dari situ, tampak sangat tinggi di bawah sinar bulan yang dingin. Cabang-cabang yang berkelok-kelok dan kasar memberikan kesan perubahan-perubahan, seolah-olah sudah bertahun-tahun mengalami angin dan hujan, namun tetap tidak tumbang. Dari ujung pohon pinus, ada binatang iblis berbentuk ular berwarna abu-abu yang mendesis ke arah langit. Yang mengejutkan mereka adalah binatang iblis ini memiliki tubuh seperti ular, tetapi seluruh kepalanya adalah kepala serigala asli. Sepasang mata serigala merahnya terlihat sangat jahat di bawah pantulan sinar bulan. Bagaimana serigala liar bisa muncul di tempat ini? Kiaosue berkata dengan suara lembut. Matanya tidak meninggalkan binatang iblis aneh itu. Binatang iblis itu mendesis ke arah cahaya bulan dari ujung pohon pinus. Tampaknya mengirimkan semacam sinyal. Serigala liar, Anda tahu binatang iblis semacam ini? Muyu belum pernah melihat binatang iblis semacam ini ketika dia berada di lapisan ketiga lapisan surgawi, dia juga belum pernah mendengar tentang binatang iblis semacam ini. Ada juga banyak buku yang tidak mencatat jenis binatang iblis ini. Dia tidak tahu bagaimana Kiaosue mengetahuinya. Kiaosue tidak menanggapi kata-kata Muyu. Tatapannya menyapu langit, seolah sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Muyu akhirnya tahu apa yang dia cari. Di bawah sinar bulan, seekor burung kuning besar mengepakan sayapnya dari jauh dan menukik ke arah serigala liar. Musuh alami serigala liar adalah elang melayang. Desisan serigala liar ini merupakan provokasi terhadap elang melayang. Serigala liar akan membunuh elang melayang ketika sedang berahi untuk mencari jodoh. Daging elang melayang sangat lesat di mata serigala liar. Kiaosue melihat ekspresi bingung Muyu dan dengan santai menjelaskan. Serigala liar bisa membunuh burung besar yang terbang di langit itu. Tak perlu dikatakan lagi, Muyu belum pernah mendengar tentang Drifting Hawk. Cakar Drifting Hawk memantulkan cahaya dingin dan tajam di bawah sinar bulan. Cakar ini sangat tajam. Ditambah dengan kelebihan bisa terbang, bagaimana serigala liar bisa mengalahkan burung besar. Sepasang musuh alami ini memiliki kemungkinan yang sama untuk saling membunuh karena serigala liar juga bisa terbang. Ketika Muyu masih ingin bertanya bagaimana tubuh ular serigala liar itu bisa terbang, dia melihat tubuh lincah serigala liar itu sudah melesat ke arah elang melayang seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Drifting Hawk mengeluarkan suara bel yang jelas dan marah, dan sambaran petir merah keluar dari mulutnya. Perut Drifting Hawk tiba-tiba membuka sepasang sayap perut tipis, memantulkan cahaya sedingin es di bawah sinar bulan. Sayap perutnya bergetar ringan, dan kilat merah melewati ruang kosong tubuh ular melingkar serigala liar itu. Pada saat yang sama, kepala serigala dengan ganas menggigit elang melayang. Sayap kuat elang melayang menamparkan kepala serigala liar itu hingga terbuka. Kedua binatang iblis itu bertabrakan dengan keras di udara. Meskipun Muyu dan yang lainnya berada begitu jauh, mereka masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual mengerikan yang dipancarkan oleh kedua binatang iblis itu. Muyu tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa jika mereka menghadapi kedua binatang ini dalam situasi mereka saat ini, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa berbalik dan lari. Kedua binatang iblis ini sebenarnya adalah binatang iblis peringkat lima. Namun, suara gemerisik di sekitarnya semakin keras. Muyu mengalihkan pandangannya dari dua binatang iblis itu, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia sudah mengerti bahwa malam adalah waktu ketika binatang iblis aktif. Suara gemerisik ini datang dari jauh, dan sepertinya perlahan mengelilinginya. Sepertinya kita telah menginvasi wilayah semut penyu. Kita harus segera pergi dari sini. Kiao Sue memimpin dan berdiri. Muyu sudah tidak ingin bertanya mengapa dia tahu begitu banyak. Dia juga secara samar-samar merasa bahwa dia tidak datang dengan niat baik. Muyu baru saja hendak memanggil suai kecil untuk menjadi kulit terbang, ketika dia melihat Kiao Sue sudah berdiri di atas pita biru dan terbang. Muyu tertegun sejenak. Bisakah kita terbang sekarang? Dia sedikit menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa perasaan robek yang menekan kekuatan spiritualnya telah hilang. Kiao Sue memandang Muyu dengan aneh. Kita sudah keluar dari wilayah Tuyumeng, jadi tentu saja kita bisa terbang. Namun, kedua binatang iblis peringkat lima itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Berhati-hatilah agar mereka tidak khawatir. Muyu tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia merasa beruntung bisa bertemu Kiao Sue. Bagaimanapun, Kiao Sue jauh lebih mengenal tempat ini daripada orang kebanyakan. Di tempat asing, terutama di tempat berbahaya seperti itu, jika dia tidak mengetahui peraturan di sini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Mereka meninggalkan batu peristirahatan ketika semut penyu menyerang. Sebelum Muyu pergi, dia melihat apa yang disebut semut penyu. Semut penyu ini seukuran burung pipit, dan giginya yang besar basah. Sepertinya itu adalah air liur mereka. Digigit oleh mereka pasti tidak menyenangkan. Pita birumu sepertinya tidak biasa. Muyu terbang melewati semak. Fluktuasi kekuatan spiritual pada pita biru berbeda dari harta sihir biasa. Itu sangat lincah, seolah-olah itu adalah harta ajaib dengan kehidupan. Kiao Sue berkata dengan acu tak acu, asal-usulnya luar biasa, jadi tentu saja berbeda. Melihat pihak lain sepertinya tidak ingin mengatakan apa-apa, Muyu tidak bertanya lagi. Mereka berdua mengitari dua monster iblis peringkat lima yang bertarung dan menuju ke kabut di sebelah kiri. Karena saat itu malam dan kabut sangat tebal, mereka tidak berani gegabuh. Mereka takut menjadi sasaran. Tapi tepat pada saat ini, Muyu tiba-tiba merasakan bahaya. Dia melihat cahaya merah dingin yang menusuk ke arah Kiao Sue dari sudut matanya. Hati-hati. Muyu melompat dan mendorong Kiao Sue ke bawah. Pada saat yang sama, cakar tajam elang terbang menyapur rambut Kiao Sue. Muyu kehilangan keseimbangan dengan Kiao Sue, dan keduanya dengan cepat jatuh ke tanah. Tubuh Muyu berbalik, dan punggungnya mendarat di tanah. Kemudian, Kiao Sue jatuh menimpanya. Berangkat, wajah Kiao Sue memerah. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh lawan jenis. Dia berjuang keluar dari pelukan Muyu dan bangkit. Muyu meringis kesakitan. Dia merasa tulang rusuknya akan patah, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Petir merah elang terbang sudah meluncur ke arah mereka. Kiao Sue dengan cepat bereaksi. Elang terbang ini mungkin baru saja memenangkan pertarungan, dan sebenarnya ia mengincar mereka berdua. Kekuatan Flying Eagle tidak bisa diremehkan, dan Kiao Sue tidak meremehkannya. Pita biru berkibar dari pinggangnya, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi tirai air biru langit yang menyapu ke arah elang terbang. Elang terbang menjerit marah. Jelas, ia tidak menyangka bahwa kedua makhluk yang belum pernah dilihatnya ini akan mampu menghindari serangannya. Kecepatan menyelamnya diperlambat oleh tirai air berwarna biru langit. Selain itu, ia tidak tahu terbuat dari apa tirai air aneh ini, tetapi bahkan dengan cakarnya yang tajam, ia tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Hal ini membuat harga diri Flying Eagle merasa sangat terprovokasi. Nyala api aneh keluar dari tubuhnya, dan tubuh elang terbang tiba-tiba menjadi agak ilusi. Muyu kaget melihat tubuh elang terbang menghilang menjadi bola api. Namun, bola api ini menjadi sangat mendominasi, dan aura kekerasan melonjak. Tirai air berwarna biru langit bahkan tidak bisa mendekati bola api ini. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Skill Natal Flying Eagle adalah bola api ini. Kecepatan ledakannya bukanlah sesuatu yang bisa kita blokir. Cepat dan bantu, Kiyosue melihat Muyu perlahan merangkak dari tanah dengan linglung, dan dia menjadi semakin lelah. Dia segera menjadi marah. Muyu juga ingin naik dan membantu, tapi dadanya sangat sesak. Siapapun yang terkena pukulan seperti itu tidak akan bisa bernapas. Dia masih belum memulihkan kekuatannya, dan melihat bahwa Kiyosue tidak tahan lagi, pedang klon bayangan miliknya terbelah menjadi lima pedang dan menyerang bola api dari arah yang berbeda. Pedang Ki yang besar menyapu kembali bola api. Pedang Ki Muyu, yang penuh dengan vitalitas, memaksa bola api kembali dengan kekuatan yang tipis dan lembut. Kelima pedang itu membentuk sangkar melingkar, dan ujung masing-masing pedang dengan sempurna menekan pancaran tajam bola api. Untuk sesaat, bola api itu sebenarnya tidak bisa bergerak. Kiyosue memandang Muyu dengan sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka Muyu bisa menahan Flying Eagle yang meledak dengan begitu mudah. Seni lima pedang Muyu mengandalkan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dan kebetulan berada di atas angin untuk sesaat. Ini adalah bagian paling menakjubkan dari sembilan bentuk seni pedang debu jatuh. Muyu mungkin untuk sementara waktu menekan Flying Eagle, tapi dia tidak berpuas diri. Dia hanya mengandalkan kemampuan ajaib seni pedang debu jatuh untuk menahan elang terbang. Sifat dominan Flying Eagle jauh melampaui tingkat budidayanya. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi Flying Eagle untuk kembali dan membebaskan diri. Namun, mereka lupa bahwa ini adalah tanah terpencil. Binatang iblis yang kuat dapat ditemukan di mana-mana. Aura pertempuran mereka telah mengingatkan banyak binatang iblis. Beberapa binatang iblis yang lebih lemah ketakutan, tetapi ada lebih banyak lagi binatang iblis yang lebih kuat dari mereka. Binatang iblis itu mengaum dan sudah berkumpul di sini. Kyaosue, di belakangmu. Persepsi Muyu terhadap bahaya sangat tajam. Bahkan jika dia bertarung dengan Flying Eagle, perhatiannya masih terfokus pada sekelilingnya. Seni pedang debu jatuh dapat mengendalikan sembilan pedang sekaligus, dan yang paling penting adalah kemampuannya yang kuat untuk mengalihkan perhatian. Muyu telah melihat serigala liar yang bertarung dengan elang terbang beberapa saat yang lalu, dan targetnya sebenarnya adalah Kyaosue. Muyu berpikir bahwa serigala liar telah dicabik-cabik oleh elang terbang. Kyaosue mengatupkan giginya dan dengan paksa menarik kembali pita biru itu. Pita biru itu mengenai kepala serigala liar pada saat kritis, tetapi ekor ular serigala liar dengan kejam mengayun ke dada Kyaosue, membuatnya terbang. Darah merah cerah langsung mengotori pakaian kasa Kyaosue. Awalnya, pita biru dan pedang klon bayangan Muyu telah menjebak elang terbang bersama-sama. Sekarang Kyaosue terluka, pita biru itu kembali menjadi pita dan tersebar ke samping. Muyu tidak bisa lagi menjebak Flying Eagle. Elang terbang langsung meletus dengan energi spiritual yang kuat, membuat Muyu terbang. Muyu tidak bisa menahan batuk setegup darah. Serigala liar dan elang mengalir, kedua monster-monster ini adalah musuh alami, tetapi untuk beberapa alasan, saat ini, mereka memiliki musuh yang sama dan mengarahkan pandangan mereka pada Muyu dan Kyaosue. Serigala liar sekali lagi bergegas menuju Kyaosue, sementara elang terbang dipenuhi amarah saat ia menyerang Muyu. Muyu melihat bahwa Kyaosue terluka parah. Budidaya Serigala liar dan elang terbang sebanding dengan tahap di luar apertur. Dengan situasi mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menang. Liontin Gyok, hancurkan Liontin Gyok teleportasi. Muyu berteriak pada Kyaosue. Ketika mereka menghadapi bahaya, menghancurkan Liontin Gyok teleportasi dapat langsung memindahkan mereka keluar. Karena Kyaosue adalah anggota dari Sekte Debu Merah, dia pasti akan mengalami hal seperti ini. Adapun Muyu, dia tidak mau pergi. Dia baru berada di sini selama dua hari, dan dia masih belum menyelesaikan misinya. Apalagi dia telah menyimpan banyak bibit tanaman di tas Kiankun miliknya. Pada saat genting, ia dapat merangsang benih untuk berkecambah dan tumbuh menjadi pohon besar. Dari sana, dia bisa menggunakan pohon itu untuk menyingkirkan kedua binatang itu. Benih-benih ini adalah jaminannya. 219. Itu Liontin Gyoknya. Liontin Gyok yang memungkinkan kita meninggalkan lapisan surga kedua. Muyu berpikir bahwa Kyaosue tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia mengulanginya sendiri. Menghadapi monster tingkat kelima, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun. Muyu awalnya ingin membuang Xiaosue sebagai umpan, tapi sekarang ada dua monster yang berkumpul, dan hanya ada satu Xiaosue. Entahlah jika monster-monster tingkat kelima akan dengan mudah dibunuh oleh Xiaosue seperti monster-monster tingkat keempat. Jika ia tidak mati dan mereka masih harus menyelamatkan Xiaosue, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Saya tidak bisa meninggalkan lapisan surga kedua sekarang. Kyaosue mengerutkan kening dan menjawab dengan sederhana. Sepertinya dia ada sesuatu yang harus dilakukan. Selain itu, datang ke lapisan surga kedua adalah kesempatan sekali seumur hidup. Spirit Ki di sini berlimpah. Jika mereka harus melarikan diri setelah datang ke sini sebentar, maka akan sangat disayangkan. Sedikit tampan, monster-monster peringkat lima tidak akan membunuhmu, kan? Bagaimana kalau Anda membantu kami menanganinya terlebih dahulu? Muyu sekali lagi dikirim terbang oleh petir Flowing Hawk. Entah itu kecepatan atau kekuatan, monster-monster peringkat lima ini jauh lebih kuat daripada Purple Kaltropiton yang Muyu temui sebelumnya. Itu jauh dari apa yang bisa mereka atasi? Mereka hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Terbang ke kanan. Si tampan kecil tidak berniat menggigitnya. Hidungnya bergerak-gerak, dan matanya agak bingung saat dia berteriak. Mengapa? Meskipun Muyu bertanya, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Meskipun si tampan kecil selalu berkepala dingin, kata-katanya pada saat genting secara umum tidak salah. Karena ada bau yang familiar. Kata-kata Little Handsome hampir membuat Muyu tersandung. Bukankah bau yang familiar itu adalah bau kedelai goreng? Namun, Muyu tidak ragu-ragu. Dengan gelombang spirit ki di tangannya, dia membawa Kyaosue dan kemudian terbang ke kanan tanpa henti. Kyaosue ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari belakang. Bang, bang, bang. Flowing Hawk dan Wild Wolf saling menyerang saat mereka mengejar keduanya. Untungnya, inilah masalahnya. Jika tidak, dengan kecepatan Muyu, mereka akan ditangkap dan dimakan oleh monster-monster peringkat 2. Meskipun kekuatan monster-monster peringkat 5 mirip dengan kultifator tahap luar tubuh, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bergerak 10 li dalam satu langkah. Oleh karena itu, Muyu dan Kyaosue hampir tidak bisa menjaga jarak dari kedua monster itu. Mereka berlomba untuk melihat siapa yang bisa membunuh kita terlebih dahulu. Kyaosue berkata dengan suara yang dalam. Apakah mereka terbelakang? Mengapa kamu tidak bertarung dengan benar padahal kamulah yang bertarung? Mengapa kamu harus begitu jahat? Muyu mengutuk keras. Kedua binatang ini tidak bisa mengalahkan satu sama lain, jadi mereka memusatkan perhatian pada mereka. Mereka mengejar mangsanya dan bertarung satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mereka sangat santai dan anggun, yang membuat Muyu sangat tertekan. Kita hampir sampai. Teriaksi tampan kecil. Kita harus lebih cepat. Muyu nyaris menghindari petir kuning dan melewati gunung. Di depan mereka ada hutan besar. Saat mereka hendak masuk ke dalam hutan, Kyaosue berteriak kaget. Apa yang salah? Muyu bertanya dengan bingung. Kedua monster itu tidak datang. Kyaosue berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Elang mengalir dan serigala liar sedang mondar-mandir di puncak gunung, saling memanggil. Namun, mereka tidak bergegas menuju mereka. Mereka bahkan tidak saling menyerang. Mereka menatap kelompok Muyu seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Mereka sepertinya sangat takut dengan hutan ini. Melihat Muyu dan Kyaosue, ada sedikit ejekan di mata mereka. Mereka tidak berani datang ke sini. Mungkinkah ada yang aneh dengan hutan ini? Muyu menatap hutan yang diselimuti kegelapan dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Hutan ini sama dengan yang ia temui di lapisan langit kedua. Itu biasa saja dan biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada aura buruk yang keluar darinya. Namun, ia mampu menakuti dua monster-monster peringkat kelima yang sebanding dengan tahap Out of Aperture. Sebelum Muyu sempat memutuskan apakah akan memasuki hutan atau tidak, Kyaosue sudah turun. Muyu berpikir sejenak dan memutuskan bahwa tidak mungkin untuk mundur. Kedua monster-monster orde kelima masih mengawasi dari belakang. Jika mereka tidak memasuki hutan dan mundur, nasib mereka tidak akan lebih baik. Jadi, mereka hanya mengikuti saja. Keduanya menginjak tanah yang ditutupi dedaunan. Suara sedikit berderit terdengar. Suara ini sangat memekakan telinga di malam yang sunyi. Muyu mencoba mengendalikan pepohonan di sekitarnya, tetapi efeknya masih kurang bagus. Lapisan surgawi kedua tampaknya telah menghalangi kemampuannya mengendalikan kayu. Hal ini membuatnya merasa sangat kesusahan. Dengan bantuan cahaya dari senjata magis mereka, mereka berdua maju ke dalam hutan. Sepanjang jalan, mereka hanya melihat beberapa monster yang tidak agresif. Monster-monster ini dibangunkan oleh Muyu dan mereka berdua. Mereka hanya mengeluarkan dua teriakan tidak puas dan kemudian melarikan diri sambil menghindari cahaya dari senjata magis mereka. Monster-monster di sini sangat aneh. Mereka semua monster-monster yang sangat lemah. Kata Kiao Sui. Muyu juga menyadari masalah ini. Ada banyak monster-monster di lapisan surgawi kedua yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Namun, dia masih mengenali sebagian besar dari mereka. Monster-monster di lapisan surgawi kedua ini relatif mudah dijinakkan. Mereka juga memiliki hubungan persahabatan dengan manusia. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang manusia. Kekuatan bertarung mereka juga rendah. Mereka sama sekali bukan lawan dari monster-monster buas lainnya. Serigala liar dan elang melayang adalah monster-monster yang sangat ganas. Jika mereka datang ke sini, mungkin monster-monster lemah ini tidak akan mampu bertahan. Namun, mereka tidak berani menginjakan kaki di sini. Apa yang mereka takuti? Keduanya terus berjalan. Jumlah hewan di depan mereka mulai bertambah. Banyak burung kecil yang melompat-lompat di dahan. Yang mengejutkan adalah bagian depannya semakin terang. Mereka tidak tahu dari mana cahaya itu berasal. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah sungai besar menghalangi jalan mereka. Mereka tak segan-segan melayang ke angkasa dan menyeberangi sungai. Saat ini, hal yang sangat aneh terjadi. Muyu terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah mendarat di seberang sungai. Ini sebenarnya siang hari. Sulit untuk mengatakan apakah ini ilusi atau bukan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat hangatnya sinar matahari menyinari tubuhnya. Itu sangat hangat. Matanya mungkin salah, tapi suhu sinar matahari itu nyata. Tampaknya tidak palsu. Awan putih melayang dan angin sepoi-sepoi menyapu pipinya. Ada juga sedikit kenyamanan yang tak terlukiskan. Muyu melihat ke arah seberang sungai. Sisi lainnya masih gelap gulita. Kadang-kadang, dia bisa melihat jejak cahaya melintas. Itu adalah cahaya kunang-kunang. Langit di seberang bahkan bertabur bintang. Di kejauhan, dia bisa melihat bulan yang bulat. Sungai ini ibarat garis pemisah yang memisahkan siang dan malam di kedua sisinya. Sungguh aneh. Apa yang sedang terjadi? Kiao Sue bertanya dengan bingung. Akhirnya, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kupikir kamu mahatau. Kata Muyu sambil tersenyum. Kiao Sue tahu lebih banyak darinya, tapi dia tidak mengerti mengapa mereka harus dipisahkan siang dan malam setelah menyeberangi sungai. Kiao Sue mengabaikan Muyu dan terus berjalan ke depan. Binatang iblis di sekitarnya tidak takut ketika mereka melihatnya. Sebaliknya, mereka mengedipkan mata besar mereka dan menatap mereka dengan tatapan polos. Si kecil tampan? Apa maksudmu dengan tempat ini familiar? Muyu bertanya pada si tampan kecil yang ada di pelukannya. Cakar kecil lucu Little Handsome menggaruk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Entahlah. Aku hanya merasakan ada bau aneh di sini. Jangan bilang itu makanan lagi. Muyu bergumam. Namun, dia telah mengikuti petunjuk si tampan kecil dan tidak menemui bahaya apapun. Mereka bahkan berhasil menyingkirkan dua binatang iblis peringkat lima. Ini juga merupakan hal yang baik. Mereka terus berjalan ke depan. Semakin banyak mereka berjalan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Tempat ini ditumbuhi rumputan hijau subur, kicauan burung, dan wangi bunga. Itu benar-benar berbeda dari dunia binatang iblis yang bertarung di dunia luar, dan itu seperti surga yang tenang yang tidak dapat membangkitkan keinginan sedikitpun untuk bertarung di sini. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah ngarai. Yang menarik perhatian mereka adalah air terjun kecil berwarna putih. Sinar matahari menyinari air terjun, membentuk pelangi. Kuntul berterbangan di udara dan kupu-kupu menari di udara. Itu adalah pemandangan yang harmonis. Ada sebuah kolam di bawah air terjun. Batu-batu muncul dari air dan air mengalir ke kedalaman hutan. Kiao Sue berjalan mendekat dan berjongkok di tepi kolam. Dia memasukkan tangannya ke dalam air dan mengaduknya. Dia sedikit mengernyit seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu, dia tiba-tiba mengungkapkan sedikit kejutan. Apa yang salah? Muyu melihat sekeliling. Dia tertarik dengan pemandangan harmonis ini. Dia tidak terbiasa melihat pemandangan damai di dunia binatang iblis. Kiao Sue berdiri dan menoleh ke Muyu. Karena kita sudah kabur, ayo berpisah di sini. Lalu kamu mau ke mana? Tidak bisakah kita pergi bersama? Muyu sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah melalui suka dan duka bersamanya. Dia tidak tahu di mana tempat ini. Sulit untuk mengatakan apapun di lapisan surga kedua. Jika ada bahaya tersembunyi dalam suasana damai ini, akan lebih aman bagi mereka berdua untuk bersama. Aku punya urusan sendiri yang harus aku urus. Kata Kiao Sue. Muyu juga punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Namun, dia sudah meninggalkan rute aslinya. Dia tidak tahu ke mana dia lari di tempat gelap ini. Dia perlu menegaskan kembali arahnya. Mari kita bicara setelah kita keluar dari hutan ini. Kata Muyu. Apakah kamu tidak ada urusan? Kiao Sue tidak berniat pergi bersama Muyu. Muyu mengangkat kepalanya dan menunjuk posisi matahari. Setelah memastikan arahnya, dia berbalik dan melihat ke arah dia datang. Dia berkata tanpa daya, Tentu saja ada yang harus kulakukan, tapi ada dua monster-monster tingkat lima yang menghalangi jalanku. Itu bukan urusanku. Kiao Sue dengan tenang berkata dan berjalan menuju air terjun. Dia berdiri di depan air terjun dan dengan hati-hati mengukurnya. Sepertinya dia ingin melihat misteri air terjun. Muyu juga tiba di depan air terjun. Melihat percikan air, dia teringat pada air terjun di kaki gunung Luoshen. Tempat itu jauh lebih spektakuler dari air terjun ini. Itu di belakang air terjun. Sue kecil menunjuk ke air terjun dan berkata. Kiao Sue melirik Sue kecil dan berkata, Bagaimana binatang kecil sepertimu bisa tahu begitu banyak? Sue kecil dengan bangga berdiri di atas kepala Muyu dan dengan bangga berkata, Aku tahu banyak hal. Kakak Kiao Sue, kamu sungguh cantik. Kamu secantik kakak Tian Ran. Muyu menarik penjilat ini dan memarahinya dengan suara rendah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kiao Sue. Namun, dia menemukan sedikit senyuman di sudut mulut Kiao Sue. Tidak ada gadis yang tidak suka dipuji cantik, terutama oleh Sue kecil yang lucu. Sejujurnya, mengesampingkan karakter Little Sue yang tidak tahu malu, itu memang sangat menyenangkan. Kiao Sue mengabaikan Muyu dan langsung terbang menuju air terjun. Pita biru di pinggangnya melayang lagi dan melingkar di depannya. Sebuah celah tercipta di air terjun dan Kiao Sue menghilang ke dalam air terjun. 220. Di balik air terjun ada dunia yang sangat berbeda. Sebuah jembatan batu menuju ke gua yang gelap gulita tanpa cahaya. Ketika Muyu melintasi air terjun, sosok Kiao Sue melintas melewati pintu masuk gua dan memasuki gua. Dia melihat ke bawah jembatan batu dan menyadari bahwa ada jurang vertikal di bawah jembatan batu. Dia tidak tahu ke mana arah jurang itu, tapi sungguh aneh bahwa jurang itu tersembunyi di balik air terjun. Jika itu bukan tebing, maka itu jurang yang dalam. Kamu jelas tahu bahwa aku takut ketinggian, namun kamu masih ingin menantang batas kemampuanku. Bajingan. Muyu bergumam sambil menggunakan cahaya dari pedang klon bayangan untuk menyeberangi jembatan batu. Meski dia baru saja mengatasi rasa takutnya akan ketinggian, jantungnya masih berdebar kencang saat dia melihat jurang tak terduga di bawah. Karena itu, dia menyeberangi jembatan batu dengan sangat cepat karena dia tidak ingin terlalu lama berada di jembatan batu. Gua itu sepertinya buatan manusia karena dinding batunya sangat rapi. Tampaknya ada beberapa mural aneh di dinding yang ditutupi lumut dan sesekali meneteskan air. Namun, Muyu mengira ini adalah lapisan surgawi kedua. Tidak ada manusia di sini, jadi tidak mungkin ada mural. Ketika dia menyekal umut, dia terkejut menemukan ada beberapa binatang iblis yang terlukis di dinding. Sebenarnya, mereka bukanlah binatang iblis. Meskipun mereka memiliki beberapa karakteristik binatang iblis, mereka memiliki wajah, tangan, dan kaki manusia. Muyu langsung mengerti apa itu mural. Binatang iblis. Mengapa ada binatang iblis di lapisan surgawi kedua? Seru Muyu. Kiao Sue sedang menatap mural tidak jauh dari situ. Ketika dia mendengar seruan Muyu, dia dengan ringan mendengus dan berkata, apa yang mengejutkan tentang binatang iblis di lapisan surgawi kedua? Di zaman kuno, penguasa lapisan surgawi kedua adalah binatang iblis. Kekuatan manusia di lapisan surgawi kedua lebih rendah daripada binatang iblis. Apa, lalu kemana perginya manusia di lapisan surgawi kedua? Muyu belum pernah mendengar hal seperti itu. Ia selalu mengira bahwa lapisan surgawi ketiga adalah tempat berkumpulnya manusia, namun ia tidak menyangka akan ada manusia yang hidup di lapisan surgawi kedua. Apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh? Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui hal ini? Lapisan surgawi kedua adalah dunia binatang iblis. Ketika binatang iblis memperoleh kecerdasan, mereka menjadi binatang iblis. Di zaman kuno, binatang iblis menguasai seluruh lapisan surgawi kedua dan memusnahkan semua manusia. Kiao Sue berkata dengan tidak sabar. Binatang iblis itu sangat kejam. Muyu sangat terkejut. Manusia surga kedua dibunuh oleh klan iblis. Sebelum dia datang ke lapisan surga kedua, semua orang memberitahunya bahwa lapisan surga kedua hanyalah sebuah gurun di mana tidak ada manusia yang tinggal, hanya binatang iblis paling primitif. Namun, tidak ada seorang pun yang memberitahunya bahwa manusia dulunya tinggal di lapisan langit kedua. Kamu benar-benar tahu segalanya. Muyu memikirkan susunan teleportasi. Memikirkannya seperti ini, sepertinya menjelaskan keberadaan susunan teleportasi. Mungkin di zaman kuno, manusia dapat menggunakan dua susunan teleportasi untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara surga kedua dan surga ketiga. Namun kemudian, ras iblis menduduki surga kedua, sehingga susunan teleportasi di surga kedua dihancurkan. Hanya susunan teleportasi di surga ketiga yang tersisa, yang menyebabkan lokasi susunan teleportasi di surga kedua menjadi tidak pasti. Lalu kenapa aku belum melihat satupun iblis di surga kedua? Muyu bertanya dengan bingung. Sepanjang jalan, selain semua jenis binatang iblis aneh, yang ada hanyalah yumon bumi. Kyaosue melirik Muyu, sepertinya ragu apakah dia harus memberitahunya atau tidak. Kemudian, dia berkata, bagaimanapun, sesuatu telah terjadi. Ras iblis telah dihancurkan, dan binatang iblis tidak dapat lagi membangkitkan kecerdasan mereka. Apa yang telah terjadi? Muyu sangat penasaran. Apa yang bisa menyebabkan punahnya suatu ras? Aku tidak tahu. Kyaosue berkata dengan lugas. Cih, lupakan saja kalau kamu tidak mau mengatakannya. Muyu selalu merasa bahwa Kyaosue menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak tahu. Ketika dia pertama kali memasuki surga kedua, karena Tianran, dia juga secara kasar melirik orang-orang dari Sekte Debu Merah. Namun, pada saat itu, dia tidak memiliki kesan apapun terhadap Kyaosue. Tentu saja, ini juga bisa jadi karena dia tidak melihat dengan jelas. Namun, dia sekarang mulai curiga bahwa Kyaosue adalah anggota dari Sekte Debu Merah. Kyaosue tidak berbicara dan terus berjalan lebih jauh ke dalam gua. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka merasakan jantung berdebar. Dia merasa itu sangat aneh. Sepertinya ada binatang iblis yang berhibernasi di kedalaman gua. Ada juga beberapa suara samar yang keluar darinya. Bau yang familiar. Mata Siaosue kabur saat dia menyentuh hidungnya. Bau apa kali ini? Itu Bau Jelly Bean. Muyu tidak tahu apakah kata-kata Siaosue dapat diandalkan atau tidak. Ketika dia tiba di surga kedua, Siaosue terus bergumam tentang Bau yang familiar. Mengenai apa itu, Siaosue selalu mengelak. Bahkan dia tidak tahu apa itu, apalagi Muyu yang memasang ekspresi tak berdaya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa mereka telah mencapai akhir. Ada tebing di depan mereka, dan tidak ada jalan keluar. Gua ini sepertinya tidak terlalu besar. Kenapa tidak ada jalan? Pintu masuknya seharusnya ada di sini. Kyaosue mengerutkan kening. Dia mengulurkan jari rampingnya dan merabah sekeliling dinding. Dari waktu ke waktu, dia mengetuk dinding dengan ekspresi bingung. Pintu masuk apa? Apa tujuan Anda datang ke sini? Muyu bertanya. Kyaosue mengabaikan Muyu. Dia mencari ke seluruh gua, tetapi dia masih tidak menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuatnya sangat tidak puas. Dia sepertinya ingin menemukan sesuatu di gua ini. Muyu mengangkat bahu. Dia mengangkat kepalanya dan menyentuh langit-langit. Dia kemudian menginjak bebatuan di tanah. Dia melihat ada batu yang tampak agak aneh, jadi dia memindahkannya. Ada beberapa pola aneh di tanah, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Bau jelibin berasal dari sini. Kyaosue mengikuti polanya. Hidungnya hampir menyentuh tanah saat dia berkata dengan gembira. Muyu berjongkok dan dengan cermat memeriksa polanya. Pada pandangan pertama, polanya tampak seperti grafiti. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, terlihat ada beberapa garis yang teratur dalam kekacauan tersebut. Mereka didistribusikan dengan sangat teratur, dan sepertinya itu semacam teks. Kyaosue berjalan mendekat dan melihat pola di tanah. Jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu adalah iblis kuno. Setan, setan apa? Setan untuk menyesatkan orang. Muyu tidak bisa menahan tawa. Kyaosue memelototi Muyu. Dia menyeka debu pada pola itu dengan tangannya dan memperlihatkan seluruh wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, bahasanya seperti buku surgawi bagi Muyu. Namun, Kyaosue mengubah posisinya dan perlahan membacanya. Penjarakan pil di sini, ikan pemenang menunggu, barisan iblis ke segala arah. Apa artinya ini? Kyaosue dapat memahami kata-katanya, tetapi dia tidak dapat memahami apa yang ingin diungkapkannya. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Dia menyentuh bebatuan di sekitar polanya, ingin menemukan lebih banyak petunjuk. Sayangnya, hanya ada bongkahan batu kecil yang berpola, dan tidak ada informasi lainnya. Muyu mengukur posisi kata-katanya. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, ini adalah formasi. Kamu tahu segalanya, tapi kamu tidak bisa memahaminya. Apakah kamu tahu cara memecahkannya? Kyaosue bertanya dengan cemas. Muyu menganggapnya aneh. Kyaosue mengetahui banyak hal. Dia bisa memahami kata-kata aneh, mengetahui tentang binatang iblis yang tidak ada di surga ketiga, dan bahkan mengetahui tentang sejarah surga kedua. Sekarang dia berada di tempat asing, dia tidak sabar untuk menghancurkan formasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini membuat Muyu semakin bingung. Mungkinkah Kyaosue adalah binatang iblis yang berubah menjadi manusia? Namun, Kyaosue adalah manusia, dan Muyu sangat yakin akan hal ini. Vitalitas yang mengalir di tubuh Kyaosue sama dengan manusia. Muyu telah melihat binatang iblis seperti kalajengking laba-laba wajah celaka di Gunung Naga tersembunyi di Pegunungan Moyun. Mereka memiliki vitalitas binatang buas, tetapi Kyaosue tidak memiliki aura seperti itu. Coba ku lihat. Orang tuaku mengajariku tentang formasi, tapi aku tidak mempelajarinya terlalu dalam. Formasi ini sangat indah. Biarkan saya melihat dulu. Meskipun Muyu tidak dapat memahami kata-katanya, itu tidak menghentikannya untuk memahami struktur formasi. Dia secara kasar menebak prototipe formasi tersebut, tetapi itu membutuhkan waktu lama. Ini karena Kumu mengajarinya lebih banyak tentang racun daripada formasi. Oleh karena itu, dia perlu mencari tahu. Setelah sekitar 15 menit, dia mendapat gambaran kasar di dalam hatinya. Apakah kamu sudah selesai? Kyaosue terus mendesaknya. Aneh, sepertinya kamu sangat tertarik dengan tempat ini, tahukah kamu apa yang ada di bawah formasi ini? Muyu mau tidak mau ingin mendapatkan informasi dari Kyaosue. Jejak keanehan muncul di wajah Kyaosue, yang tidak luput dari pandangan Muyu. Jejak kepanikan muncul di matanya, lalu dia dengan tenang berkata, bagaimana saya bisa tahu? Surga kedua dulunya adalah wilayah binatang iblis. Saya kira ini mungkin sarang binatang iblis. Muyu tidak mempercayai kata-kata Kyaosue, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia juga sangat penasaran. Fakta bahwa surga kedua adalah sarang binatang iblis telah mengejutkannya. Dia tidak menyangka akan ada formasi misterius yang tersembunyi di sini. Formasi ini memang agak aneh. Itu berbeda dari formasi yang pernah dihubungi Muyu sebelumnya. Ini seharusnya merupakan formasi yang diturunkan dari zaman kuno. Posisi formasinya agak tersentak-sentak. Banyak metode pembentukan formasi kuno telah hilang. Misalnya, arai transmisi sekte Pilkauldron yang menghubungkan surga ketiga dan surga kedua adalah seperti ini. Susunan transmisi itu adalah formasi yang benar-benar berbeda. Orang-orang di surga ketiga hanya tahu cara mengaktifkan formasi ini, tetapi mereka tidak tahu cara memperbaikinya. Untungnya, formasi arai di gua ini mirip dengan formasi arai yang diketahui Muyu. Itu tidak semisterius yang dikatakan legenda. Itu hanya formasi arai sederhana yang menutup pintu masuk. Selama seseorang menggunakan metode yang benar untuk menyelesaikan formasi arai, mereka akan dapat menyelesaikannya. Untuk mengaktifkan formasi ini, Anda perlu mengetahui metode yang benar untuk mengaktifkan pola formasi ini. Apakah menurut Anda binatang iblis menggunakan kekuatan roh yang sama dengan kita? Saya tidak yakin apakah kekuatan roh dapat membukanya, kata Muyu. Binatang iblis juga menggunakan kekuatan roh. Cepat dan cobalah, jawab Kiao Suwe. Muyu mengangkat alisnya dan merenung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia dengan serius melihat formasi yang mengalir. Dia menemukan pintu masuk melengkung dari ukiran yang rumit. Kekuatan spiritual di tangannya melonjak, dan kekuatan spiritual yang agung perlahan berpindah ke ukiran di bawah bimbingannya. Dia dengan hati-hati mulai menuangkannya ke dalam susunan di sepanjang aliran ukiran. Beberapa dari ukiran ini tidak berguna. Mereka digunakan untuk mengarang angka dan membingungkan orang yang mencoba memecahkan formasi. Jika ada sedikit kesalahan dalam penyuntikan kekuatan roh, akan menyebabkan kegagalan formasi. Hua. Seberkas cahaya tiba-tiba menyala dari tanah. Setelah itu, semua ukirannya memancarkan cahaya keemasan yang melesat dari tanah ke atas gua. Setiap sinar cahaya memiliki karakter bahasa iblis kompleks yang mengambang di dalamnya. Setiap karakter beriak lembut, dan aura yang menggetarkan jiwa berputar di sekitar seluruh gua. Itu sungguh hikmat dan bermartabat. Karakter bahasa iblis ini adalah dua belas kata yang baru saja kamu ucapkan. Menurutku kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Muyu tidak bisa memahami karakter bahasa iblis ini, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kiaosue mengangkat alisnya. Dia menjelaskan kepada Muyu apa yang diwakili oleh dua belas kata itu, tapi itu tidak cukup. Ini karena Muyu masih belum bisa menguraikan cara menggabungkan dua belas kata agar formasinya berfungsi. Kiaosue juga bingung. Dia hanya mengetahui karakter bahasa iblis ini dan tidak tahu apapun tentang formasi. Dua belas kata ini tidak memberinya petunjuk apapun. Terima kasih telah menonton!